Tahun Indonesia, kemudian Bapak-Ibu dosen yang hadir hari ini, kemudian mahasiswa kita yang kita sayangi, dan juga seluruh hadirin yang mengikuti kuliah umum pada hari ini. Pertama-tama kita panjatkan beri syukur oleh Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua sehat di masa pandemi ini, sehingga kita bisa hadir untuk mengikuti kuliah umum yang kita adakan hari ini. Hari ini adalah refleksi implementasi di perjalanan otomi khusus di Indonesia. Jadi sebenarnya kuliah umum kita ini kegiatan rutin untuk jurusan kita, untuk merefresh kembali beberapa isu-isu yang sedang hits di saat ini. Jadi di masa pandemi tidak menurunkan intensitas artitas kita untuk menambah ilmu. Kalau biasanya offline, sekarang online juga saja bedanya. Kita berharap bahwa kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, juga mahasiswa semuanya, dan hadirin semuanya, dan bisa menambah hangatnya diskusi. Saya rasa nanti isu-isu yang disampaikan oleh Pak Budi dan juga Prof. Cahyo akan menambah pengetahuan kita dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk informasi dari peserta hari ini terdiri dari hampir dari Indonesia ya Pak, perguruan tinggi dan juga peserta umum dari seluruh Indonesia, sekitar 243 orang yang mendaftar, mungkin berharap-harap bisa juga nanti menambah untuk hari ini. Dan terutama juga saya mengucapkan terima kasih mewakili Ibu Ketua Jurusan yang berhalangan hadir, karena sedang ada keurusan keluar kota, jadi menyampaikan terima kasih kepada Pak Haka, Pak Hendrik Puswara, dan tim yang keren banget ya, sudah mempersiapkan segalanya dengan waktu yang mepet, karena dengan padatnya kegiatan kita bisa setting waktu untuk lecture series hari ini. Dengan keterdebatan waktu yang ada, dengan keterdebatan pertemuan yang interesse yang berkurang, tapi mempersiapkan dengan baik. Jadi kami dari jurusan mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama tim dari seluruh tim untuk hari ini, sehingga mudah-mudahan kegiatan hari ini lancar sampai akhir. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak, dan termasuk juga Pak Dekan untuk memberikan sambutan untuk pembukaannya, Pak Dekan. Jadi untuk itu saya akhiri saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu. Acara selanjutnya, kata sambutan dari dan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini, yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Bapak Dr. Azwar MSI. Kepada Bapak, disilahkan. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama. Alhamdulillahirrabi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi al-anbiya un-salil. Wa ala alihi wa salli ajma'in. Amma ba'atuh. Bapak dan ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita pandangkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, karena atas izinnya, pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual. Nah, disini bersama-sama mengikuti acara kuliah umum yang diadakan oleh jurusan ilmu administrasi publik dengan tema refleksi implementasi kebijakan otonomi khusus di Indonesia. Selawat dirim salam, kita tujukan kepada jendirian kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita satu jalan kebenaran dan akhlaku korima. Yang sama-sama kita hormati para non-stander kita, Bapak Prof. Dr. Cahyo Pemulkas, MSI, dari Pusat Penelitian Kewilaihan LIPI, dan juga Julio seorang Prof. Sisiologi Umum yang menekuni bidang konflik. Dan berikutnya yang kita hormati, Bapak Budi Arwan, SSTP, MSI, dari Kasudit Provinsi Papua dan Papua Barat. Di PDOD, Dijen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Dan berikutnya pada Bapak Muhammad Iksan Kebulah, SIP MPL, dosen jurusan ilmu administrasi publik, PISUM UNAN, dan juga pada saudari, eh, apa, Bapak Dr. Henry Kuswara sebagai moderator pada acara hari ini. Dan juga tak lupa yang saya hormati kepada Sekreti Jurusan yang memiliki Ketua Jurusan, dan para dosen, dan yang juga hadir pada kesempatan secara virtual pada hari ini. Dan juga yang saya hormati kepada peserta yang luar biasa, banyak yang ikut pada acara kelihatan umum kita, itu dari laporannya Ibu Sekreti Jurusan, itu hampir 200 orang. Tapi setelah saya cek ya, dipartisipasi memang itu sudah mencapai 200 orang. Luar biasa, peserta yang ikut pada kegiatan kita pada hari ini. Jadi baik yang berasal dari Sumatera Barat, maupun yang berasal dari Sumatera Barat. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, suasana akademik pada masa akademik ini memang kita tidak bisa mengurangi semangat yang harus dibangun di dunia perubahan tinggi. Terutama di jurusan administrasi publik. Kenapa? Karena memang mewasanakan aktivitas, aktivitas akademik ini harus kita lakukan dengan menyesuaikan teknologi, salah satunya dengan melalui virtual yang kita lakukan. Makanya hari ini kita sebagai pimpinan fakultas mengapresiasi yang tinggi kepada jurusan administrasi publik yang telah mengusana kegiatan akademik melalui pihak umum dengan mengundang-undang para pakat di bidangnya. Nah tema yang diangkat itu sungguh sangat menarik dan sangat update yang akan dibahas. Karena otonomi daerah yang disertai dengan pemerintah otonomi khusus di Indonesia yang terutama diberikan kepada empat provinsi ini merupakan suatu bentuk jawaban terhadap akademik persoalan-persoalan yang secara spesifik yang bisa diselesaikan oleh provinsi itu sendiri. Maka sejak tahun 2001 kita melihat ada dua provinsi yang diberikan otonomi khusus. Pertama provinsi Aceh dan yang kedua adalah provinsi Papua. Nah kemudian sebelumnya kita juga telah melihat ada provinsi yang diberikan otonomi khusus yang kanak terah istimewanya yaitu Jakarta dan Yogyakarta. Nah dalam rentang waktu 19 tahun ini ya semenjak tahun 2001 tentu maksud dan tujuan otonomi khusus yang diberikan oleh negara kepada empat provinsi ini itu adalah suatu bentuk cara bagaimana mensejahterakan atau memajukan provinsi itu sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Oleh karena itu tentu selama 19 tahun yang diberikan perlu ada semacam evaluasi apakah tujuan dan maksud dari otonomi khusus itu sudah bisa dicapai. Maka tema hari ini saya pikir sangat lepas sekali gitu ya diangkat oleh jurusan ambisik publik dengan ya sudah berjalannya 19 tahun otonomi khusus yang diberikan pada Aceh dan Papua dan terkhusus lagi pada Jakarta dan Yogyakarta yang sudah lama maka ini perlu dibicarakan atau didiskusikan. maka tema yang diangkat itu sangat lepas seperti yang disampaikan dalam flyer yaitu refleksi implementasi kebijakan otonomi khusus di Indonesia. Alhamdulillah tema ini akan dikupas oleh para pakar dan ahli yang seperti yang saya sampaikan tadi dengan konsen dengan tema otonomi khusus yang bantuan di Indonesia. Bapak-Ibu yang saya hormati melalui kuliah umum virtual ini sekali lagi kami sangat mengapresiasi tim penitia dari jurusan administrasi publik khususnya pada labor administrasi publik yang berupaya menjaring komunikasi yang baik sehingga bisa mendatangkan para pakar otonomi daerah dan menundang peserta yang baik ya terasa di dalam dan luar kemurusan. Akhir kata saya berharap semoga kegiatan memberikan manfaat yang besar bagi insan akademisi berkaya menempahkan ide kreatif dan apa yang kita lakukan hari indah ini bermampat bagi kemajuan kita dan di masa depan. Amin. Terima kasih atas perhatiannya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kuliah umum dengan tema refleksi implementasi kebijakan otonomi khusus di Indonesia saya buka secara resmi semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses Akhir kalam mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak acara selanjutnya pembacaan kurikulum Viteh yang akan disampaikan oleh moderator kita pada hari ini Bapak Dr. Henry Kuswara kepada Bapak disilahkan Baik terima kasih Ibu MC kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin padaikan Ibu Tajur yang mewakili Ibu Sekretaris Yunusan Izin Pak Budi dan izin juga Prof Sayo Saya akan memandu diskusi pada pagi hari ini tentang refleksi implementasi kebijakan otonomi khusus sebagaimana kita ketahui bahwa sudah lama sekali ya berjalan tentang kebijakan otonomi khusus ini dan kemudian di tengah-tengah Ibu slow sekarang ini ya tiba-tiba kita masih membincangkan topiknya sebetulnya kita tidak menyangka akan apa namanya ternyata ada topik yang lebih masih ada yang memikirkan tentang otonomi khusus pada hari ini ya nah sebelum kita mulai diskusi pada pagi hari ini izinkan saya membajakan terlebih dahulu CV dari narasumber kita yang pertama yaitu Pak Budi Arwan SSTP MSI beliau lahir pada 20 Desember tahun 1981 ya di Jakarta kemudian alamat beliau di Jakarta Timur kebetulan istri beliau ini juga alumni dari Fisipunan ya jadi orang Sumando orang Sumando Fisipunan yang akan berbicara tentang refleksi bagaimana implementasi Papua pada hari ini menarik sebetulnya kajian-kajian terlebih dahulu di Jakarta Timur kemudian beliau sekolah SD, SMP, SMA itu masih di Padang kemudian melanjutkan pendidikan di SDPRN Jatinangor tahun 2000-2004 lalu kemudian beliau melanjutkan studi di MAP Universitas Gajah Padang nah riwayat pekerjaan beliau pernah menjadi pada awal karir menjadi staff pada sub-bagian pertanahan bagian tata peraja biro pemerintahan di sekta Provinsi Sumbar lalu kemudian mutasi ke BAPEDA Provinsi Sumbar menjadi staff pada sub-bidang pemerintahan bidang sosial budaya lalu kemudian dipromosikan menjadi kasubak ya pendidikan norma pelaksanaan ASDEP di Badan Nasional Pengelola Perbatasan lalu kemudian 2012-2014 di unit percepatan pembangunan Provinsi Papua jadi memang dari tahun 2012 itu beliau berkecempung terutama menangat kemudian semuanya Lo Lalu ke developing untukmee dan In untuk ingat kemudian Untuk semua peserta mohon maaf karena jaringan Bapak AHK kurang baik. Jadi Pak AHK lagi coba join lagi. Dimohon untuk tunggu sebentar ya. Atau dilanjut aja Monique, saya langsung wakili aja moderator dibanding waktunya terus jalan. Gimana? Gitu Pak. Bapak aja yang jadi moderator Pak AHK, kau udah join Pak? Nah coba. Coba join. Tunggu sebentar atau alihkan ke Bapak aja Pak? Boleh saya aja langsung jalan. Lalu Pak Budiarwan menamatkan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri atau sekarang Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Bandung. Melanjutkan S2 di Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada. Dan beliau saat ini merupakan Kasubjid Provinsi Papua dan Papua Barat Dijen PDOD, Dijen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Itu pembicara pertama. Assalamualaikum Bapak Budiarwan. Waalaikumsalam, Walaikumsalam, 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 Terima kasih Pak Ishan. Terima kasih sudah bergabung Bapak. Pembicara kedua adalah Profesor Dr. Cahyo Pamungkas. Beliau menamatkan pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas di Purworejo, sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Langsung melanjutkan pendidikan S1-nya di Universitas Gajah Mada, Fakultas Ekonomi dan Bisnis kalau tidak salah. Dan beliau juga Presiden BEM UGM. Saya ingat sekali cerita itu, melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana di Universitas Indonesia dan S3 di Radbot Universiti Nemehan Belanda. Beliau banyak mengkaji tentang kajian konflik, khususnya di Indonesia, Filipina, Thailand, dan sebagainya. Dan kajian-kajian beliau banyak juga mengkaji di daerah Papua, Provinsi Papua, dan Papua Barat. Tentu ini sangat relevan untuk melihat akar permasalahan daripada misalnya kebijakan OTSUS yang belum maksimal. Dan beliau baru saja dikukuhkan beberapa bulan lalu sebagai Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Selamat atas pencapaian yang luar biasa di usia muda, Prof. Cahyo Pamungkas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu dua pembicara, saya nambah-nambah saja nanti sebagai pelengkap. Jadi tidak masalah, tidak perlu diperkenalkan. Mungkin... Terima kasih Pak Iksan. Oh ya, itu Bapak Enrico Suara. Terima kasih Pak Iksan. Maaf, tadi keputus Bapak Ibu. Ya, pembicara ketiga, Bapak M. Iksan Kabullah. Tidak asing lagi, Tuan Rumah ya. Beliau ini S1-nya di... Saya cuma ingat S1-nya saja Pak. S1 di Ibu Politik. Lalu kemudian S2 beliau ini sama dengan Pak Prof. Cahyo ya. Beliau ini di Road Food University dan masih S3. S2-nya di UGM, MAP UGM. Dan kemudian beliau masih melanjutkan di Road Food University. Sama dengan Prof. Cahyo. Sekarang beliau sibuk di Pusako. Satu studi konstitusi bersama Pak Ferry Amsari. Kemudian dan yang lainnya itu di KPK ya. Nah, juga banyak riset-riset video yang terkait juga. Terakhir saya tahu beliau ini lagi riset tentang otonomi khusus. Jadi memang ketiga orang ini punya kompetensi yang sangat-sangat baik untuk membincangkan seperti apa implementasi otonomi khusus yang pada hari ini sudah langsung cukup lama. Baik, terima kasih. Itu tadi tiga orang. Maaf, tadi saya agak terputus pembicaraan kita. Kita langsung saja ke Pak Budi terlebih dahulu untuk memberikan pemaparannya. Mungkin sekitar 15 menit saja Pak Budi. Karena memang kita terbatas juga waktu. Silahkan Pak Budi, waktu dan tempat. Baik, terima kasih Bapak Moderator Pak Henry Kesuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas prakarsa labor ilmu administrasi publik visi Universitas Andalas. Pak Henry, luar biasa cara ini. Ini sekaligus dalam rangka kami di Kementerian Dalam Negeri juga menyerap berbagai masukan sekaligus pembelajaran bagi kami. Dan salam hormat yang saya hormati kepada Pak Dekan, yang saya hormati Ibu Kajur, Wakili Ibu Sekjur, Ibu Rini. Kebetulan Ibu Rini ini juga suami beliau, kakak kelas saya, Pak Henry. Kemudian juga yang saya hormati, Pak Narusumber, Prof. Cahyo Pamungkas. Selamat, Prof. Salam kenal. Saya selama ini hanya belum pernah berdiskusi dengan Prof. Saya dilipi dengan beberapa di pusat kajian politik juga sering berdiskusi. Mudah-mudahan diskusi ini bisa kami dapat benang merahnya dan hal-hal yang perlu menjadi masukan bagi pemerintah. Kemudian juga, Narusumber berikutnya, Pak Isan Kabulah. Beliau ini teman satu kelas, istri saya, Pak Henry. Pak Isan ini. Kebetulan beliau, tadi istri saya, Tip Salam, Pak Isan. Baik, kemudian yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik mahasiswa, baik yang dari Universitas Andalas maupun di Universitas lain yang ada di beberapa kota yang ikuti acara webinar ini. Selanjutnya, sebenarnya kami juga bagian dari Universitas Andalas, Pak Henry, Pak Dekan, saya di tahun 2000 sebelum masuk ke STPDN, sempat mengikuti bakti atau OSPEC pada masanya, pada tahun 2000, di Fakultas Ilmu Politik di Fisipunan. Jadi, saya juga bagian dari keluarga Universitas Andalas. Baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Nitya, kami akan coba sedikit merefleksikan lebih pada tataran implementasi seperti apa terkait dengan kebijakan otonomi khusus yang ada di Indonesia. Bapak-Ibu beserta webinar, saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada empat, yaitu melindungi seginap bangsa Indonesia dan seluruh tumpadar Indonesia, dan memajukan sejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini yang sudah ditetapkan oleh founding fathers kita pada masanya, karena menyadari bahwa variabilitas yang sangat tinggi di negara kita antar daerah, dan kemudian juga kondisi geografis yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan berbagai suku bangsa. Untuk di Papua saja, ada 257. Ini Pak Prof. Cahyut tahu persis, karena beliau mendalaminya bersama Ibu Adriana Elisabeth melalui Papua Roadmap, termasuk dengan almarhum Muridan, pada saat itu juga kami sempat satu kantor dengan beliau, dan dengan Bang Amir juga, Prof. Saya cukup dekat dengan Bang Amir, Amiruddin Arahab, Papua Roadmap yang pada saat itu dihasilkan, berdasarkan hasil pendalaman di lapangan. Nah, ini kondisi inilah yang sudah ditetapkan oleh para founding fathers kita. Kemudian juga di samping itu bahwa upaya yang negara harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan membagi kewenangan pemerintahan yang diharapkan lebih demokratis melalui yang namanya desentralisasi. Nah, desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, selain karena ingin mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap dinamika yang terjadi di daerah, juga karena pemerintahan desentralisasi lebih kondusif bagi percepatan pengembangan demokrasi di Indonesia. Nah, dengan melakukan penyerahan sebagian urusan pemerintahan ke daerah, maka rakyat di daerah akan menjadi semakin mudah dan terlibat langsung dalam penyelenggaran pemerintahan. Nah, kemudian selain desentralisasi secara umum, Indonesia juga mengakui adanya satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus berupa desentralisasi asimetris yang berbeda dari daerah pada umumnya. Nah, ini sebagaimana tercantum pada Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah daerah-daerah istimewa sebagai sebuah subsistem dari negara, karena secara empiris ada hak-hak yang telah dimiliki sejak awal sebelum negara terbentuk, maka hak yang dimiliki negara tersebut diberikan kepada saat ini kepada lima provinsi di Indonesia, mulai dari Aceh. Kemudian, kalau kita cermati bersama, bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 45 tahun 1999 tentang penyelenggaran kesimpangan provinsi daerah Simo Aceh, bahwa yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 11 2006 tentang perintah Aceh, bahwa salah satu karakter khas yang alami di dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial, kemasyarakatan, serta budaya Islam. Jadi, lebih kuat pada implementasinya berbasiskan pada syariah di Osus Aceh. Dan ini juga karena adanya konflik yang cukup tinggi dinamikanya pada saat itu. Sehingga di tahun 2001 diberikanlah Aceh status otonomik khusus. Kemudian juga pengakuan yuridis daerah istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, ya sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 13 2012 tentang kesimpangan daerah istimewa Yogyakarta, bahwa Kesultanan Nga Yogyakarta Hadiningrad dan Kadipaten Pakualaman telah mempunyai wilayah pemerintahan dan penduduk sebelum lahirnya Negara Satwa Republik Indonesia. Dan ini merupakan sumbangsi yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Demikian juga dengan Jakarta sebagai ibu kota negara, tentunya memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggara pemerintahan di negara kita. Untuk Provinsi Papua, pengakuannya sebagaimana tercantum pada Kesultanan Menimbang, Undang-Undang 21, bahwa penduduk asli di Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia, yang merupakan bagian suku-suku bangsa di Indonesia yang memiliki keragaman budaya, sejarah, ada sejadat, dan bahasa sendiri. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, Bapak-Ibu beserta webinar yang saya hormati, bahwa ras Melanesia di Indonesia tidak hanya Papua. Jadi juga ada saudara-saudara kita, baik itu di Maluku, Maluku Utara, serta di Nusa Tenggara Timur. Nah, kemudian pelaksanaan penggunaan di Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapai kesehatan rakyat. Nah, ini juga untuk Papua, di samping juga adanya konflik yang cukup tinggi eskalasinya pada saat itu, juga diharapkan dengan pemberian status ekonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat, diharapkan bisa mengatasi permasalahan konflik tersebut, namun juga dapat mempercepat atau mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah lain yang ada di Indonesia. Karena daerah lain sudah start sejak sebelum kemerdekaan, seperti Jogja, kemudian juga di masa tahun 40-an sampai 50-an, sudah mulai start, sementara baru dimulai pembangunan di Papua oleh negara kita setelah pelaksanaan PPRA dan mulai efektifnya sekitar tahun 60-an. Nah, ketika kita menyandingkan capaian pembangunan Papua berdasarkan data per tahun misalnya, ini memang masih cukup jomplang dan ketertinggalan Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, akan lebih fair rasanya ketika kita mendapat capaian penggunaan di Papua dan Papua Barat berdasarkan data pertumbuhan. Kemudian, bagaimana peran Kementerian Dalam Negeri dalam implementasi kebijakan OSUS, baik di Aceh, DKI, Jogja, Papua, dan Papua Barat? Yang pertama, kami melakukan review terhadap kebijakan. Kemudian, yang kedua, fasilitasi penyusunan regulasi turunannya. Kemudian, yang ketiga, asistensi dan supervisi. Yang keempat, MONEF. Serta yang kelima adalah pembinaan dan penguasaan secara umum. Nah, untuk melaksanakan lima hal tersebut pada lima provinsi yang sudah diberikan kekhususan dan keistimewaan, pada Direkturat Jenderal Autonomi Daerah, jadi di Kementerian Dalam Negeri itu, Bapak-Ibu beserta webinar, ada 11 unit kerja ekselon 1. Dan salah satunya adalah Direkturat Jenderal Autonomi Daerah. Di bawah Dirjen ODA, ada 6 unit kerja ekselon 2. Dan salah satunya itu adalah Direkturat Penataan Daerah, Autonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Autonomi Daerah. Jadi, di Direkturat kami itu varian, substansi yang ditangani cukup variatif. Berbeda dengan Direkturat lain, yaitu Direkturat FKDH, dia membagi habis subdirekturatnya untuk lima wilayah, demikian juga dengan fasilitasi kelembagaan kepegawaian dan perangkat daerah juga sama. Direkturat 4 itu juga terkait dengan produk hukum daerah, dan kelima itu evaluasi kinerja dan kapasitas daerah. Dan Direkturat kami itu ada menangani penataan daerah juga, pembekaran, kemudian juga Orsus 1 itu adalah subjet AC, DKI, dan Jogja. Kemudian saya sendiri sebagai Kasudit Provinsi Papua dan Papua Barat atau Orsus 2, dan terakhir Dewan Pertimbangan Autonomi Daerah yang diketuai oleh Bapak Wakil Presiden. Dan sekretariatnya ada di Direkturat kami. Jadi, inilah gambaran secara umum terkait dengan apa yang sehari-hari kami geluti, terutama saya secara pribadi dan kedinasan untuk menangani Papua dan Papua Barat. Kemudian secara umum, ini kita, Bapak dan Ibu, bisa nanti baca dan saya yakin sudah mengetahui juga bagaimana terkait dengan kursuan Aceh, adanya pelaksanaan syariah, kemudian pertanahan, kemudian perdanya dinamakan kanun, jadi bukan perda, kemudian ada Dewan Pelukiran Rakyat Aceh, kemudian Mukim Gampung, kemudian Majelis Persusatan Ulama juga, kemudian ada Komite Independen Pemilihan, serta partai politik lokal. Nah, kemudian juga DKI, ada lima hal yang kekursannya diatur di undang-undangnya, terkait dengan tata ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan seterusnya. Kemudian juga sama dengan DKI Simewan Yogyakarta, ada lima hal juga terkait dengan tata cara pengisian jabatan, kedudukan tugas dan menang gubernur, serta wakil gubernur, kemudian kelembagaannya, kemudian pertahanan dan tata ruang. Nah, untuk Provinsi Papua, ada beberapa hal atau kekursan yang diberikan oleh negara lewat undang-undang 21, yang pertama adalah pembentukan Majelis Rakyat Papua. Majelis Rakyat Papua ini adalah lembaga representasi kultural yang diberikan kewenangan tertentu oleh negara untuk dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, terutama pada aspek pembinaan kerukunan hidup umat beragama, kemudian pemberian perempuan, serta adat dan istiadat. Jadi, ada tiga unsur yang membentuk Majelis Rakyat Papua ini, keanggotannya, yaitu tiga unsur tersebut, yaitu adat, agama, serta perempuan. Nah, Majelis Rakyat Papua ini merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan di tingkat provinsi, baik di Papua dan Papua Barat. Jadi, jika di provinsi lain, di luar Papua dan Papua Barat, itu hanya dua lembaga penyelenggaraan pemerintahnya, yaitu gubernur beserta perangkatnya, dan DPRD. Namun, di Papua dan Papua Barat, ada tiga lembaga penyelenggaraan pemerintahnya, ditambah dengan Majelis Rakyat Papua. Nah, kemudian juga diberikan dana orsus dan dana tambah infrastruktur serta DPH Migas sebagai salah satu instrumen untuk mendorong percepatan atau akselerasi pembangunan di Papua dan Papua Barat. Kemudian juga kewenangan gubernur terkait dengan persetujuan gubernur terhadap pengkatan Kapolda Kejati, kemudian pembentukan perdasi dan perdasus. Jika di permisi lain produk hukum diarahnya dikatakan perda, maka di Papua Barat dan di Papua yaitu disebut dengan perdasi serta perdasus. Bedanya, perdasinya sama dengan perda di daerah lain, sementara perdasus itu yang terkait dengan perlindungan HH orang asli Papua dan dalam proses penyusunan dan pembentukannya harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua. Nah, kemudian juga berikutnya diakui mekanisme peradilan adat serta mengakui masyarakat adat serta hak ulayatnya. Nah, ini juga masih belum berjalan terkait dengan peradilan adat, kemudian juga perlakuan khusus terhadap masyarakat asli Papua yang di daerah terisolir serta terpencil. Kemudian, untuk Papua dan Pupo Barat berbeda dari provinsi lain bahwa gubernur dan wakil-gubernurnya harus orang asli Papua. Jadi, ini diatur secara khusus jika di DKI di Jogja itu gubernur-wakil-wakil-wakil yang berasal dari Kraton, maka untuk Papua dan Pupo Barat harus orang asli Papua. Nah, demikian juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRD Provinsi di daerah lain, ada perbedaannya dengan provinsi lain untuk Papua dan Pupo Barat seperempat anggotanya dari jumlah hasil pemilu itu terdiri dari masyarakat adat yang diangkat. Dan ini diatur pada pasal 6 2021 tahun 2001 kemudian yang ditegaskan kembali dengan putusan NK nomor 116 tahun 2009 bahwa untuk yang diangkat ini wajib diatur tata cara pengisiannya dengan perdasus. Jadi, dia tidak menggunakan mekanisme pemilu seperempat dari dari hasil pemilihan umum. Untuk di Papua ada 14 kursi dan di Papua Barat ada 11 kursi. Semuanya ini adalah dalam rangka memberikan kesempatan orang asli Papua di dalam merencanakan dan merancang kebijakan dalam rangka untuk melindungi hak-hak dasar orang asli Papua. Kemudian juga yang terakhir salah satu kukusan Papua juga adalah masyarakat Papua dapat mengajukan perubahan Undang-Undang Orsus. Nah, inilah yang polemik pada saat ini adanya mispersepsi terhadap pemaknaan Pasal 77 Undang-Undang tahun 2001 yang dikatakan bahwa masyarakat Papua usul perubahan atas Undang-Undang 21 tahun 2001 dapat diajukan oleh Raya Papua melalui MRP dan DPRP kepada pemerintah dan DPR sesuai dengan peraturan perundangan. Dan di sini jelas sekali di dalam penormaan bahwa dapat diajukan. Artinya memang diberikan kesempatan namun tidak mutlak. Nah, kemudian beberapa catatan terhadap pelasana Osus Aceh nanti bisa dibaca saja. Saya akan lebih memberikan penekanan pada sisi Papua dan Papua Barat untuk bersikat waktu. Kemudian juga terkait dengan pelasanaan Osus Papua pertama belum semua diregulasi yang diamanatkan didelegasikan dari Undang-Undang 21 belum diselesaikan oleh kedua pemerintah provinsi. Dari Undang-Undang 21 ada 18 perdasi yang diamanatkan serta 13 perdasus untuk Provinsi Papua sudah 70% dan Papua Barat kurang lebih sudah 50%. Nah, ini kendalanya adalah terkait erat dengan poin dua masih sering terjadi disharmoni dalam penyelenggaraan pemerintahan antara Gubernur DPRP dan MRP. Bahkan tidak jarang terjadi pertentangan yang dipertunjukkan di depan publik perseteruan antara DPRP dan MRP. Nah, ini bagian dari tugas kami untuk terus menerus melakukan pembinaan dan melakukan supervisi kepada kedua provinsi dan lembaga baik itu DPRP maupun MRP. Kemudian yang ketiga adalah revisi atas Undang-Undang 21-2001 mendesak dilakukan di tahun 2020. Kemudian juga terdapat mispersepsi yang tadi saya sampaikan. Kenapa mendesak? Karena salah satu instrumen untuk mendorong akselerasi pembangunan di Papua dan Pupu Barat termasuk untuk melaksanakan kekhususan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang 21 itu diberikan berupa dana Orsus yang besarnya sebesar 2% dari Daun Nasional dan untuk dana Orsus yang besarnya 2% dari Daun Nasional sebagaimana diatur di Pasal 34 Undang-Undang 21 itu akan diberikan oleh negara selama 20 tahun dan star pertama pada saat itu adalah di tahun 2002 dana Orsusnya diberikan sehingga jika dihitung 20 tahun maka terakhir terakhir diberikan dana Orsus itu dimanakan oleh Undang-Undang adalah pada tahun 2021 artinya saat ini tahun 2020 untuk 2022 jika Undang-Undang yang tidak kita revisi saat ini maka akan terjadi turbulensi fiskal karena kontribusi dana Orsus terhadap pendapatan kedua provinsi cukup signifikan mencapai 50% termasuk dana transfer ke daerah lainnya oleh karena itu hal ini juga menjadi arah kebijakan pemerintah untuk melakukan revisi yang saat ini prosesnya sedang berlangsung kemudian juga perlu dilakukan pendataan atau sensus orang asli Papua baik data pilah secara pribadi maupun berdasarkan data perkeluarga sehingga pembangunan dalam kerangka Osus dapat lebih hadir secara terarah nah ini juga menjadi penting karena salah satu juga yang diamanakan di Undang-Undang 21 bahwa sebesarnya manfaat dari dana Osus dan kebijakan Osus itu diutamakan kepada saudara-saudara kita orang asli Papua sehingga jika datanya sudah terpilah akan lebih mudah dalam menyusun perencanaan dan kebijakan yang bisa ditetapkan oleh gubernur dan beserta DPRP dan MRP kemudian juga yang kelima adalah perlunya perbaikan tata kelola dan penguatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan Osus ke depan ini juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa perlu adanya perbaikan tata kelola serta penguatan binwas kepada kedua provinsi ini karena banyak narasi yang sudah kita sama-sama dengar Bapak dan Ibu beserta webinar bahwa narasi yang dibangun bahwa implementasi dari Osus Papua tidak berjalan optimal nah ini juga terus kita akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap norma dalam rangka untuk perbaikan tata kelola dan penguatan binwas di Papua dan Pupu Barat kemudian juga dibutuhkan green design dan blueprint yang tepat dan terarah untuk menjadi baseline untuk mengukur capaian kinerja dari Osus sehingga bisa dipenumani dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan otak-otak kursus beberapa hasil riset dan kajian evaluasi Osus Papua dari UGM nanti bisa dibaca kemudian juga dari LIPI juga kami coba kutip beberapa hal termasuk diantaranya adalah pengawasan dan pengolahan dana Osus masih sangat minim dalam hal sinergi koronasi pembimbingan dan pengawasan antar tindak pemerintahan kemudian juga dalam penyelenggara pemerintahan tidak bisa pemerintah bekerja sendiri untuk mewujudkan good governance harus terlibat civil society kemudian pihak akademisi serta masyarakat nah bagaimana kontrol sosial yang ada di Papua dan Papua Barat selama ini selama ini berdasarkan hasil evaluasi kami masih sangat lemah karena ada hal-hal yang yang sudah didapatkan juga ditarik benar merah oleh LIPI bahwa kecenderungan adanya terkooptasi ke akademisi serta intelektual dan LSM melalui penugasan khusus dan ada ketergantungan dana dari pemerintah daerah sehingga kurang bisa optimal memberi mengkritisi kinerja penyelenggara pemerintahan yang ada di Papua kemudian juga ada hasil riset dari kompak atau programnya di FED kemudian juga beberapa cahatan dari lemhanas ini salah satu staf khusus presiden Bapak Bili Mamerasar beliau untuk menjalani pendidikan S1 ITB pada saat itu mendapatkan beasiswa dari otonomi khusus dari PEMDA karena orang tuanya tidak mampu kemudian juga secara mandiri setelah menjalani kuliah S1 mendapatkan beasiswa lanjutan untuk menjalani pendidikan di Australia kemudian di Oxford University dan saat ini sedang menjalani pendidikan secara daring karena masih COVID di Harvard University jadi ini kalau semua narasi mengatakan bahwa susu Papua itu gagal juga rasanya kurang 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 seimbang karena sebenarnya ada dampak yang cukup signifikan yang hanya saja memang belum terpublikasi secara masif nah kemudian kita bisa lihat Bapak Ibu peserta webinar serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan paket kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah pada Papua dari tahun 2001 dan dari 2020 cukup banyak mulai dari Undang-Undang 21 kemudian di tahun 2007 adanya IMPRES 5 2007 kemudian di tahun 2011 Perpres 65 2011 dan saya pernah terlibat langsung pada saat itu diperbentukan dari Kementerian Negeri bergabung di UP4B dan bertinggal di Jayapura kebetulan saya mendapatkan tugas di bidang pengendalian evaluasi dari 42 kota-kota yang saya sudah datangi di Papua dan Pembarah kurang lebih 75% sampai 80% jadi langsung kita melakukan pengendalian ke lapangan sehingga kita bisa langsung mendengarkan apa yang menjadi jeritan hati masyarakat Papua saudara-saudara kita Papua karena memang bottleneck-nya sangat banyak dan tidak mudah untuk mengurai benang kusutnya namun kita tidak boleh berhenti kami juga tentu nanti berharap dengan Prof. Cahyo nanti bisa dapatkan masukan-masukan yang konstruktif dan kita bisa kolaborasi untuk ke depannya ya Prof kemudian juga di 2014 RPJMN sudah ada khusus mengenai Papua kemudian di tahun 2017 juga 2019 dan 2020 ada 4 sudah paket kebijakan yang diberikan oleh pemerintah mulai dari Perpres 18 2020 ada pengaturan mengenai Papua sendiri kemudian yang mendukung pelaksanaan PON kemudian baru-baru saja satu minggu atau beberapa hari lalu sudah diterbitkan oleh pemerintah Impres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan penggunaan sejahteraan di Papua Repubara serta ke Pres 20 tentang tim koreksi terpadu tentang percepatan penggunaan sejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat ini sebenarnya salah satu wujud komitmen dari Pak Presiden kita Pak Jokowi untuk terus mendorong akselerasi pembangunan di Papua dan Papua Barat tentunya juga aspek-aspek lain di luar dari pembangunan juga menjadi catatan yang untuk diperbaiki ke depannya mohon izin Bapak Moderator apakah saya bisa minta waktu 3 menit untuk menayangkan video video sebentar silahkan silahkan Pak Udi keluar suara ini keluar suaranya Pak suaranya hilang Pak belum Pak hilang sebentar di centang Pak oh di centang share screennya itu di centang itu ya ada kotak dua buah di bawah share screen itu share sound dan satu lagi ada tuh oh iya iya oke belum ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang saya siang ini berkesempatan bersama Pak Bili bersilatu rahmi dengan adik-adik mahasiswa dari asal provinsi Papua dan Papua Paran kami melihat progres adik-adik ini disini bagus kami juga menggali apapun soalannya dan tentunya kita akan mencoba menjadikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi adik-adik karena mereka inilah masa depannya Papua ke depan masa depannya Papua sumber daya masalah-masalah harus lebih baik ke depan jadi kami melihat sejauh ini persoalan-persoalan sangat teknis sekali dan tentunya kami berharap pemerintah provinsi Sumatera Barat juga terus memberikan dukungan sempatnya kami juga terus mengkomunikasikan dengan pemerintah provinsi Papua dan seluruh kota-kota asalnya ada-ada ini di Papua untuk juga memberikan dukungan kita sekali lagi berharap semoga persoalan-persoalan teknis yang tadi kita dapat dari adik-adik ini bisa diselesaikan secara cepat dan efektif tadi saya langsung berhubungi beberapa orang bupati dan mereka sudah memiliki komitmen untuk membantu segera sehingga adik-adik ini silakan hubungi masing-masing daerahnya hubungi pembedanya segera kalau ada diantaranya masih belum punya komitmen nanti kita akan segera sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pak Gunung Pak Jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera yang juga ikut memberikan perhatian terhadap pendidikan adik-adik dari Papua dan Papua Barat mungkin dari kami sendiri terus memberikan semangat buat adik-adik ini mereka belajar dan mereka bisa sukses dalam perhatiannya mereka bisa kembali membangun Indonesia membangun tanah Papua menuju kewarangan perhatian dan pembangunan yang lebih maju lagi oh iya sukar begitu ya para komputernya ya jadi begitu kurang lebih Bapak dan Ibu beberapa hal yang dapat saya sampaikan dan saya share mudah-mudahan diskusi nanti bisa dapat memberikan masukan serta kita dapat mendalanjutnya dengan kebijakan yang saat ini tengah kita rancang terutama dari Prof. Cahayu kami sangat berharap terima kasih Bapak dan Ibu beserta webinar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan kepada Bapak Moderator baik terima kasih Pak Budi banyak banyak hal sebetulnya ya yang tadi telah dipaparkan oleh Pak Budi malah kalau nggak ada Pak Budi kayaknya banyak yang tidak tahu saya ya ada beberapa hal tadi sebetulnya yang banyak persoalan-persoalan tentang otonomi khusus ini yang tidak selesai bahwa masih ada pekerjaan rumah yang mesti dilakukan dan kementerian dalam negeri apa namanya sudah melakukan langkah-langkah sebetulnya seperti bagaimana mendorong Papua untuk regulasi turunan kemudian bagaimana kemudian persoalan bisa amunisasi dalam dilenggaran pemerintahan lalu kemudian soal pendataan dan sebagaimana lainnya sebetulnya otonomi khusus ini banyak ya tapi Pak Budi lebih menekankan tadi soal Papua sebetulnya Papua dan Papua Barat yang punya karakteristik unik gitu ya dibandingkan dengan karakteristik di daerah otonomi khusus lainnya baik mungkin itu dari Pak Budi Prof. Cayo sudah bisa bergabung kembali ya Pak tadi ke belakang silakan Prof. Cayo 20 menit maksimal biar nanti kita punya waktu tanya-jawab karena sepertinya TKI dan sekitarnya itu lebih cepat soal jubatnya dibanding kami di Sumatera Barat Masih pandemi belum ada selat jubat yang kami hormati Bapak Dekan Fisip Unan Dr. Aswar MSI Ibu Sekretaris Jurusan Administrasi Publik Fisip Unan Ibu Kustiani Bapak Moderator Bapak Hindra Kusuma dan Rekan-rekan Rasumber Bapak Budi Arwan dan saya panggilnya Bung ya Pak Iksan Kabulah Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa yang terhormat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera Om Swastiastu Pertama saya menyampaikan terima kasih atas undangan dari Bapak Dekan Fisip dan Laboratorium riset Pak ya Laboratorium riset administrasi publik Unan yang telah mengundang saya sebagai narasumber pada pagi ini ini adalah merupakan kehormatan bagi saya untuk berbicara di dalam kuliah umum Mohon maaf saya sebelumnya belum pernah ke Padang ingin sekali sebenarnya saya menginjakan tanah Minang selama itu mengenal dari identitas dan warisan budaya yang luar biasa dari tanah Minang Bapak Ibu sekalian saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bung Iksan saya sering manggilnya Bung dulu saya menyambut Bung Iksan pertama kali di Belanda tahun 2012 ketika turun dari kereta api jadi saya antar ke rumahnya kontrakannya di Naimegen saya masih ingat dan mudah-mudahan Mas Iksan saya doakan juga menyusul segera lulus di Radbaut Uni Bidu di Naimegen Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini saya akan membicarakan mengenai otonomi khusus Papua dan resolusi konflik separatisme jadi ini mungkin berbeda dengan Bapak Budi Arwan saya ingin lebih melihat dari pendekatan sosiologis antropologis dan historis bukan pendekatan administrasi atau ilmu politik pertama Bapak Ibu sekalian dalam waktu satu bulan terakhir kita diramaikan dengan pemberitaan di media sosial maupun di media masa mengenai apakah Otsus Papua itu diperpanjang atau revisi dan sebagian ada yang menolak ada aliansi sekitar kurang lebih 45 organisasi sosial di tanah Papua yang menolak Otsus itu untuk diperpanjang tapi ini juga membingungkan kalau ditolak apa alternatifnya bagi gerakan politik mereka menuntut the right of self-determination untuk menuntutkan hasil sendiri atau referendum itu kelompok yang menolak dan ini kelihatannya juga cukup besar apa namanya yang pro juga ada saya kira pro dan kontra bagi yang pro revisi mereka mengatakan otonomi khusus belum dilaksanakan sepenuhnya sehingga kesejahteraan orang asli Papua belum tercapai kalau bagi yang menolak mereka mengatakan otonomi khusus adalah sebagai sumber konflik baru bagi orang asli Papua bukan jalan untuk mencapai kesejahteraan bukan jalan untuk mencapai perdamaian tetapi adalah the new disaster sebagai sebuah bencana yang baru sebagai bencana yang berkelanjutan nah oleh karena itu dalam presentasi ini saya ingin merefleksikan pada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sejauh mana atau bagaimana otonomi khusus berperan di dalam mendorong proses perdamaian di tanah Papua proses perdamaian ini konsep perdamaian bisa kita baca dari konsepnya Johan Galtung bisa itu perdamaian negatif tidak adanya kekerasan politik atau konflik bersenjata yang kedua adalah perdamaian yang positif yaitu tercapai keadilan tercapai kemakmuran kebahagiaan dan kedamaian tidak ada penindasan tidak ada kolonialisme dan tidak ada represif tidak ada tindakan represif suatu situasi yang aman dan damai nah karena kita di kampus maka Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai ini adalah konsep-konsep dasar kita harus berangkat dari konsep atau teori yang kita baca konsep dasar otonomi dan relasinya dengan konflik itu bisa adalah merupakan diskusus yang lama yaitu beberapa karya seperti Lovey Bird Northridge dan Olsen ini saya kira dikebuti yang lama ini memang saya pakai yang lama pendekatan untuk mengatasi masalah separatisme itu ada ada apa namanya dua how to overcome the separatism pertama adalah ini saya kira pendekatan pertama dengan balkanisasi ini ya seperti di balkan atau dengan new states seperti yang terjadi di beberapa negara tapi ini bukan pilihan ya karena ini akan susah dalam hukum internasional tidak ada dekolonisasi setelah pasca perang mohon maaf setelah pasca perang dunia dua saya kira agak susah kita seperti sekarang yang terjadi di Nagorni Karabakh di konflik antara Armenia dan Azerbaijan juga sama ketika Nagorni Karabakh yang didominasi Enes Armenia ingin merdeka kemudian Azerbaijan tidak menuju itu dan jadilah perang itu juga satu konflik separatisme yang paling panjang nah new states itu bukan pilihan pilihan yang kedua adalah memberikan otonomi otonomi adalah sebagai metode resolusi konflik yang saya kira banyak dikaji oleh ilmuwan sosial termasuk dalam ilmu politik misalnya beberapa studi konflik misalnya Ted Gur mengatakan bahwa otonomi kepada etnik minoritas adalah cara yang paling bermatabat Bapak Ibu sekalian apa itu otonomi otonomi pada intinya adalah the safe government dari bahasa Hindanya atau safe rule saya kira adik-adik masih sudah membaca dan yang paling penting adalah tipologinya ada otonomi yang dilakukan secara politik terhadap teritori terhentu terhadap etnik terhentu atau kelompok agama terhentu atau kelompok ras terhentu tapi juga ada ekonomi yang bersifat kultural yaitu kepada komunitas yang tinggalnya tersebar otonomi ini tidak bersifat teritorial tetapi mungkin lebih pada kultur lebih pada kelompok agama lebih pada kelompok ras yang tidak tinggal dalam satu tempat kemudian mengapa otonomi itu penting sebagai alat untuk resursi konflik saya kira sebagian besar literatur mengatakan bahwa konflik itu disebabkan oleh perebutan kontestasi kontrol terhadap teritori dan sumber daya alam nah itu dengan otonomi maka kita pemerintah pusat memberikan memenang untuk kepada etnik minoritas atau kepada sejumlah penduduk tertentu untuk melakukan kontrol terhadap teritorinya dan sumber daya sumber daya sumber daya itu bisa sumber daya alam bisa sumber daya simbolik kemudian yang kedua otonomi juga ada menciptakan keseimbangan atau ekolibrium antara pusat dan daerah kemudian otonomi juga ini adalah titik temu antara the right of self-determination pemerintahan sendiri the safe rule otonomi juga the internal right of self-determination yang tidak secara internal kemudian perlindungan terhadap minoritas dan menjaga integrasi nasional kemudian otonomi adalah mekanisme perjuangan non-kekerasan saya kira ini tapi pada sisi lain ada juga banyak skolor yang mengatakan bahwa otonomi adalah sumber disintegrasi saya kira ini ya ini program kontra mengenai daerah otonomi kemudian sebelum kita berangkat ke Papua terlebih dahulu ada kalau Bapak Ibu ada adik-adik mahasiswa yang ingin menulis tesis atau skripsi atau disertasi tentang otonomi ke Papua saya kira sudah banyak sekali pertama adalah dari Maggie Bond halo apakah bisa ditinggar para saya bisa ya tes oh bisa Maggie Bond itu sisa prof kasar profnya tetap konsisten mic-nya di dekat mulut karena suaranya ini harus terima kasih prof ini harus saya pegang terus Maggie Bond itu mengatakan pada tahun publikasinya tahun 2006 bahwa otonomi khusus Papua sebetulnya itu adalah dulu diciptakan untuk mengakomodasi tuntutan orang asli Papua yang ingin merdeka pada tahun 1908 selama saya kira teman-teman tahu bahwa apa namanya imajinasi tentang Indonesian State tentang negara Indonesia atau NKRI itu di Papua dikontestasikan dengan imajinasi adanya West Papuan State negara Papua Barat ini adalah salah satu imajinasi politik yang berbeda jadi orang-orang Papua itu memiliki bayangan bahwa mereka sudah memiliki negara pada masa lalu kemudian yang itu di Yusrup yang dirampas oleh perjanjian New York Agreement antara Indonesia dan Belanda itu nah kemudian juga Indonesia secara sosiologis itu ditemukan dalam bentuk ya apa misalnya tidak adanya pelayanan publik apa tidak ada pelayanan pendidikan guru-guru yang sering tidak adir pusuk semacam jauh tidak ada obat-obatan tidak ada dokter mereka hidup miskin itu adalah imajinasi sosiologis itu realitas sosiologis nah kalau kita membandingkan misalnya NTT juga miskin Bengkulen Bengkulu juga miskin tetapi tidak menuntut merdeka atau apa yang daerah miskin yang banyak ya provinsi yang miskin di Indonesia nah Papua jelas sama-sama miskin ya tetapi mereka menuntut merdeka jadi karena ada imajinasi nation state yang berbeda dan yang kedua realitas sosiologis dan itu menemui tempat dan Maggie Bond mengatakan bahwa ketika tahun 2098 elit pemerintah pusat itu lemah menghadapi tekanan publik sehingga mereka memberikan otomi khusus negosiasi antara elit kemudian pada tahun 2002-2003 ketika Gus Dur diturunkan presiden Gus Dur diturunkan elit pemerintah pusat sudah semakin menguat kemudian mereka tidak lagi memiliki komitmen untuk menjalankan otonomi khusus jadi selanjutnya adalah itu hanya sebetulnya otonomi in paper atau asymmetrical relation antara pusat dan Jakarta itu menurut Maggie Bond kemudian pendapatan Maggie Bond itu diperkuat oleh Muridan Wijoyo dan Budiatri Almarhum Pak Muridan Tim Kajian Papua Pada tahun 2012 menulis dalam Jurnal Penelitian Politik yang mengatakan bahwa Otsus itu sebetulnya sejak lahir itu telah gagal dengan sendirinya karena tidak ada komitmen politik yang mendukung adanya Otsus itu berbeda dengan Otsus Aceh pasca MOU Helsinki Otsus Aceh pasca MOU Helsinki itu didukung oleh pertama memiliki legitimasi karena dihasilkan oleh perundingan antara gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah itu juga sama dengan otonomi Bang Samuro Bang Samuro Autonomous Region for Muslim Danau karena didukung memiliki legitimasi yang kuat hasil dari perundingan antara The Moro Islamic Liberation Front dengan pemerintahan Aguino Benigno Aguino Junior Nah Otsus Papua menurut Pak Muridan legitimasinya sangat rendah karena merupakan hasil dari negosiasi antar elit bukan hasil dari perundingan politik antara pemerintah dan masyarakat Papua Yang kedua komitmen politik untuk menjalankan Otsus itu juga tidak ada atau sangat rendah itu dibuktikan dengan bagaimana MRP yang dibentuk itu cukup lama dari tahun 2002 akhirnya sampai tahun 2004 kemudian Komisi Kebenaran dan Rekonsiasi masalah asasi manusia pengadilan HAM masalah Komisi HAM itu juga belum terbentuk kemudian masalah simbol-simbol politik dan lain-lain simbol-simbol daerah simbol-simbol daerah itu juga belum tidak lanjuti di dalam undang belum dilaksanakan itu ada ketentuan di dalam undang-undang Otsus kemudian saya kira penelitian yang ketiga itu Ibu Riri Skatarina mengatakan bahwa Otsus tidak menghilangkan aspirasi orang Papua untuk merdeka karena tata kelola yang cukup dalam tanda kutip buruk lah saya kira itu tadi sudah disampaikan kemudian yang keempat Fendi Kairulah menyusun disertasi yang terbaru di Winston University saya kira memperkuat Otsus itu adalah hasil negosiasi antar elit antar elit Papua dan antar elit Jakarta sehingga tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya dan juga hal yang sama dilakukan oleh Francis P.K bahwa Otonikus itu bukan win and win solution tetapi win and lose solution Jakarta win West Papua itu adik-adik nanti bisa membaca di internet saya kira ini bahannya sudah ada semua di internet kecuali buku Katarina dan PG nah Bapak Ibu dan adik-adik sekalian mari kita membuka hasil penelitian Libi tahun 2008 yang disebut sebagai kajian Papua Roadmap Papua Roadmap ini adalah hasil kajian tim Papua Libi yang menghasilkan empat akar persoalan Papua saya kira ini sudah sering banyak dikutip apa empat akar persoalan Papua itu pertama adalah marginalisasi orang Papua dimana orang Papua itu tidak menjadi tuan di atas tanahnya sendiri yang kedua adalah mengenai kekerasan politik dan pelanggaran HAM yang berlangsung dari tahun 1965 sehingga memperkuat yang namanya memoria pasionis apa itu memoria pasionis bapak ibu dan adik-adik mahasiswa itu adalah memori kolektif yang tidak tertuliskan tentang sejarah penderitaan orang Papua yang terkait dengan kekejaman-kekejaman politik pada masa order baru dan juga sampai sekarang misalnya di bawah pohon ini saudara saya digantung oleh polisi misalnya atau di tepi pantai ini saudara perempuan saya diperkosa oleh apat keamanan itu kalau ditulis itu sampai banyak sekali dan itu yang namanya memoria pasionis saya kira saya tidak tahu apakah dulu pada masa PRRI mohon maaf mengingatkan masa lalu yang kurang baik apakah juga ada memori pada masa lalu misalnya bagaimana memori pada waktu perang dengan PRRI dan Permista di Sumatera Barat saya kira setiap peperangan setiap konflik meninggalkan sebuah sejarah memori kolektif yang tidak terkuliskan tentang kekerasan yang nah kalau di PRRI itu berhenti tahun 58 ketika Dewan Banteng dihancurkan tetapi Papua itu sudah berlangsung dari tahun 65 sampai sekarang memori kekerasan itu belum berhenti Bapak Ibu sekalian yang ketiga mengenai kegagalan pembangunan saya kira nanti akan saya jelaskan dan yang keempat mengenai ini adalah kegagalan pembangunan dan rekognisi mengenai identitas politik dan pelurusan sejarah saya kira ini masalah yang lain bahwa orang Papua masih sebagian masih menganggap bahwa mereka itu dulu pernah merdeka padahal sejarah mereka meminta sejarah itu diluruskan mereka minta diakui bahwa dulu pernah menjadi suatu entitas politik yang ada saya kira saya kira beberapa alasan separatisme juga terjadi dulu ya di Aceh juga mereka mengatakan bahwa dulu bangsa Aceh telah ada sebelum republik ada Kesultan Aceh ada Sultan Iskandar Muda ada Samutra Pasir dan lain-lain tapi itu berbeda karena di Papua itu memang secaranya itu abu-abu apa ya abu-abu maksudnya multi interpretatif karena pada waktu itu dalam konteks perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat Blok Barat dan Blok Timur sehingga terpaksa Amerika Serikat menitujui memaksa Belanda untuk meninggalkan Papua dan ini mereka meminta agar secara itu diluruskan misalnya soal PEPRA mereka menuntut masalah PEPRA tidak one man one food ada intimidasi terhadap anggota di One Mishawara Papua dan lain-lain tapi saya tidak akan membahas ini saya akan membahas ke otonomi khusus nah waktu saya berapa menit Pak Bapak Moderator Pak Hendri masih lama ya atau masih 10 menit lagi oke 10 menit ini adalah otonomi khusus Papua dan resolusi konflik sebetulnya Undang-Undang 21 2001 itu sudah memuat sudah apa namanya menyediakan resep menu ya bagaimana cara mengatasi masalah konflik Papua misalnya sejarah dan status politik Papua itu sebetulnya dijawab oleh pas bab 12 pasal 46 tentang pembentukan komisi kebenaran dan ekonomi tapi ini belum diselesaikan belum dibentuk kemudian marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua sudah diatur resolusinya dalam bab 5 tentang kesusahan pemerintahan bab 7 bab 12 tentang HAM ini juga belum ada mengenai pengadilan HAM mengenai komisi HAM tentang kependudukan belum ada juga aturan pembatasan jumlah pendatang tentang sosial kemudian kegelangan pembangunan ini yang saya kira OTSUS yang konkret dan nyata itu dalam bentuk dana dana infrastruktur dana OTSUS dan lain-lain kemudian juga ada pengaturan pendidikan pengaturan kesihatan dan lain-lain kekerasan dan pelanggaran HAM ada masalah lambang daerah ada masalah hak masyarakat adat ada masalah hak dalam pendidikan pendidikan dan kebudayaan ini sebetulnya Undang-Undang OTSUS itu sudah menyediakan insumen untuk mengatasi itu cuma masalahnya ada seringkali sinkron tidak sinkron antara ketika ada perbedaan antara Undang-Undang OTSUS dengan Undang-Undang Sektoral maka yang didahulukan adalah Undang-Undang Sektoral karena ada ketentuan di dalam Undang-Undang OTSUS perihal mengenai kekhususan itu akan diatur oleh Undang-Undang lain ini yang namanya apa ya kayak dipegang ekornya dilepaskan kepalanya dipegang ekornya misalnya tentang Undang-Undang Sektoral tentang pendidikan di Papua itu misalnya membutuhkan guru dan membutuhkan sekolah pendidikan guru tapi Undang-Undang Pendidikan mengatakan tidak ada lagi SPG maka di sana tidak mungkin membuat SPG tidak mungkin membentuk pendidikan adat dan lain-lain akhirnya yang berlaku adalah Undang-Undang Sektoral Undang-Undang OTSUS tidak ada kekhususan di beberapa tempat hanya ada 1-2 daerah yang kabupaten yang mungkin ada pendidikan adat ada sekolah asrama tetapi tidak dikelola dengan serius ini artinya Undang-Undang Sektoral lebih tinggi daripada Undang-Undang OTSUS ini ada inkonsistensi di dalam regulasi nah saya kira dampak OTSUS yang nyata itu adalah dana ya duit ya karena akhirnya baik Jakarta maupun Papua memahami OTSUS itu hanya uang bukan memenang bukan masalah konflik bukan masalah sejarah tapi ada aliran dana yang terus-menerus meningkat dari tahun 2002 sampai 2018 Bapak Ibu dan adik-adik bisa melihat total dana OSUS 70 triliun untuk Papua 23 triliun untuk Papua Barat ini saya kurang tahu sampai tahun 2019 kemudian kemudian dana infrastruktur 21 triliun untuk Papua dan 11 triliun Papua Barat sehingga total dana OSUS dan dana infrastruktur ada 92,64 triliun untuk Papua dan 34,6 triliun untuk Papua Barat sebetulnya ya lumayan cukup besar ya tapi apa hasilnya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian ini adalah penelitian terbaru dari Libi dan TAF tahun 2018 dan nanti akan dibukukan tahun ini 2020 ini adalah indeks pembangunan manusia tapi sebelumnya saya ingin cerita IPM itu sebetulnya ini contoh IPM IPM itu selalu naik itu ini kalau nasional itu nasional itu 66 2010 sampai 71 itu untuk rata-rata nasional tapi Papua Barat misalnya 59 sampai 63 tetapi Bapak Ibu sekalian kenaikan IPM itu ini penelitian kami terbaru pada kabupaten atau kota yang didominasi oleh penduduk non-Papua atau pendatang Bisa Bugis Buton Jawa Makasar Minang dan lain-lain itu IPM rata-rata cukup tinggi terutama di kota-kota pantai seperti kota Sorong kota Jayapura atau di daerah transmigran seperti Kabupaten Meroke Kabupaten Kerom Mimika tempat Freeport dan lain-lain tetapi sebaliknya di pegunungan ketika pada kabupaten yang jumlah penduduk orang asli Papuanya itu mayoritas lebih dari 60% itu IPM itu cukup rendah ini ini yang segit ini yang hitam-hitam ini Bapak-Ibu melihat gak yang maaf yang hitam-hitam semua hitam-hitam putih ini yang saya tunjuk ini ini adalah seperti Tambrao itu 55 Nduga itu 54 itu lebih buruk daripada kabupaten yang sama di Afrika itu kabupaten Nduga Tambrao puncak yang lokasi-lokasi konflik itu IPM itu sangat rendah 55-55 tapi di Sorong dan Sorong itu IPM 73 saya kira mungkin sama Padang hampir sama ya saya tidak tahu kalau kota Padang itu berapa Bapak-Ibu ya ada yang tahu mungkin disini mungkin 72 kah Sorong itu 73 itu mungkin sama dengan kota Padang atau mungkin atau kota Jayapura atau Manukwari jadi Otus itu hanya menaikkan IPM di jumlah kabupaten yang jumlah penduduknya itu sebagian besar orang pendatang orang Jawa Bugis Buton Makassar orang Minang dan lain-lain kemiskinan ya ini juga sama pada kabupaten atau kota yang didominasi oleh orang asli Papua tingkat kemiskinan itu tinggi rata-rata tetapi pada kabupaten atau kota yang didominasi oleh pendatang rata-rata itu rendah artinya dana Osus yang sekian triliun itu Bapak-Ibu sekalian kalau kita lihat ya hanya dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang mereka mengatakan orang Amber orang Amber itu orang yang non-Papua kita ini Amber kalau kita non-Papua ada Bugis Buton ada Toraja ada Batak dan sebagainya ini ya ini lebih jelas lagi ini ya ini kita sama sebetulnya IPM IPM dan OAP ini intinya sama pada kabupaten-kabupaten yang didominasi oleh orang asli Papua IPM rata-rata cukup rendah saya kira itu intinya ini kalau ini adalah perbandingan IPM antar provinsi Indonesia Papua itu paling akhir ya ini nomor 34 nomor 33 NTT nomor 32 saya kira mana ya Sumatera Barat saya kira lebih bagus Sumatera Utara ini Sumatera Barat nomor 9 ini ya saya kira jauh kemudian ini angka kemiskinan saya kira saya tidak akan mengulangnya lagi angka kemiskinan yang tinggi-tinggi itu di gunung ini contoh Lani Jaya apa ini Yau Kimo gunungan Bintang dan lain-lain saya kira ini ironi ironi pembangunan pembangunan di Papua apa namanya walaupun telah banyak undang-undang ada undang-undang OSUS ada INPRES ada PERPRES 656 ada KEPRES ada INPRES tetapi persoalan pembangunan Papua dan pendidikan kesehatan apa namanya belum menunjukkan hasil yang optimal kemudian ini saya kira yang problematika regulasi ini kegagalan pembangunan pendidikan dan kesehatan itu sempur dari aspek regulasi tidak adanya kesehatan pembangunan Papua lempahnya koordinasi dan inkosiasi kebijakan yang tumpang dinding ini saya kira persoalan tata kelola nanti bisa kita diskusikan kemudian ini problematika infrastruktur misalnya telah terbanyak telah terbangun pada masa Pak Jokowi gedung sekolah dan kos-kos mas di Papua maupun Tapa Barat namun banyak yang terbangkalai atau tidak berhubung jasa tidak diikuti oleh keadaan naga medis dan pendidik lebih banyak dikirimkan dari Jakarta itu tentara dan polisi daripada guru dan perawat ini ada yang keliru kemudian yang kedua ini ada isu yang lain isu di kalangan internasional adalah isu depopulasi dimana para akademisi para skolers dari luar negeri banyak yang menyorakan mengenai adanya jumlah penduduk Papua yang semakin lama berkurang maksudnya proporsinya bukan penduduk kalau penduduk pasti bertambah kalau James James Lee mengatakan bahwa pada tahun 70 orang Papua itu proporsi penduduk asli Papua itu mencapai 80-90% di seluruh tanah Papua tetapi kemudian pada tahun 2000 karena transmigrasi dan migrasi mereka kemudian menjadi sekitar 60-50% nah ini adalah sensus penduduk tahun 2010 mengisahnya di Merauke itu penduduk orang asli Papua itu esit terbesar adalah Jawa ini Jawa ini banyak transmigran Jawa di sana di Merauke itu saya kira ini orang asli Papua hanya 34% karena ini persentase orang asli Papua mohon maaf orang asli Papua 37% dan orang Jawa itu ya sekitar 60-70% ini adalah non-Papua ini data saya belum saya berbagi yang sentani Jayapura itu sebentar etnis serbesar itu etnis ini Kabupaten Jayapura etnis sentani apa namanya dari apa namanya mereka sebetulnya proporsinya cuma sekitar 18% dan lain-lain ini ini berbeda dengan daerah-daerah pegunungan saya kira itu sensus penduduk 2010 etnis terbesar kemudian ini ini lanjutannya di daerah-daerah pegunungan orang asli Papua rata-rata masih memiliki proporsi yang cukup besar nah kemudian yang terakhir ini ada data mengenai kekerasan politik dari tahun 2012 sampai tahun 2018 yang didokumentasikan oleh International Coalition for West Papua misalnya kasus kekerasan penangkapan ansaman terhadap jurnalis itu dari 12 kemudian meningkat tahun menjadi 18 kemudian kemudian turun menjadi 2 tahun 2018 juga ada cases of violence number of reported torture number of reported apa apa ini maltreatment victim extrajudicial killing ini ada pembunuhan di luar hukum terhadap orang asli Papua ada beberapa kasus atau setiap tahun pasti ada 11, 8, 10 biasanya korbannya adalah orang asli Papua dan dilakukan oleh bagian keamanan kita akhir-akhir ini mendengar berita seorang pendeta dari gereja Kristen Injili Indonesia di Papua di Sugapa Intan Jaya namanya pendeta Jeremia Yanambani itu diimpukan terbunuh di Sugapa kemudian Prosecution of the Perpetrator Prosecution of Perpetrator ini apa namanya Prosecution of Perpetrator Prosecution of Perpetrator Police and Military bisa menyebut dengan baik number of political arrest bisa dipercepat oke saya kira ini yang terakhir mengapa OSUS itu dikatakan gagal ini ada beberapa saya kira tidak semua data saya ini intinya dari keempat studi ini mengatakan bahwa OSUS Papua itu seperti OSUS Aceh sebelum MOU Helsinki artinya nasib OSUS Papua itu dapat kita bandingkan dengan otonomi khusus Aceh sebelum MOU Helsinki OSUS gagal untuk menghentikan konflik kekerasan dan juga gagal untuk membutuhkan kesehatan orang hasil Papua saya kira itu yang ingin saya sampaikan kita bisa perdalam dalam terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan saya kembalikan Prof Chayu maaf waktunya terbatas Prof baik Bapak Ibu peserta webinar kawan-kawan semuanya ada beberapa hal yang tadi dapat kita ambil dari Prof Chayu bahwa ada empat empat hal ada soal marginalisasi ada soal kekerasan dan ada soal kegagalan pembangunan ada soal identifikasi penduduk yang tidak selesai sampai sekarang tapi ada menang merah tadi ya Pak Budi juga menyebutkan seperti itu Prof Chayu juga menyebutkan seperti itu bahwa sebetulnya apa injek ya soal finansial atau bantuan uangan yang selama ini telah dikucurkan begitu banyak ke Papua ternyata gagal tadi ya dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan meningkatkan pembangunan dan segala macamnya itu satu hal yang ada titik temunya tadi yang yang diungkap oleh Prof Chayu dan Pak Budi baik Bapak Ibu terakhir Pak Ihsan kami berikan kesempatan silahkan Pak Ihsan waktunya baik terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu semuanya izinkan saya untuk menyampaikan sedikit saja tambahan mungkin dari kedua narasumber baik Prof Chayu maupun Pak Budi Arwan selaku praktisi tadi sudah dijelaskan bahwasannya ada masalah dalam implementasi kebijakan otonomi khusus di Indonesia saat ini lalu mengapa otonomi khusus sebenarnya kalau kita melihat ini saya berangkat dari diskusi teoretiknya dulu bahwasannya di Indonesia pilihan baik itu desentralisasi yakni menyerahkan kewenangan secara penuh ke daerah atau sentralisasi dimana kewenangan itu terpusat di pemerintah pusat tidak lepas dari faktor sejarah politik dan hukum apabila kita lihat dalam perjalanan bangsa ini sejak sebelum kemerdekaan sebenarnya kita sudah menjalankan desentralisasi yakni 1903 di masa pemerintah Belanda itu desentralisasi tapi sifatnya terbatas lalu juga di buku ini dijelaskan bahwasannya awal kemerdekaan pun kita sudah menjalankan desentralisasi dan itu meningkat derajatnya hanya saja pada konteks historis seperti itu desentralisasi belum menjawab persoalan ketika diberikan kewenangan secara penuh pada daerah pada masa awal-awal kemerdekaan termasuk dengan mencetak uang sendiri sebenarnya daerah awal sejarah seperti itu ternyata tidak menjawab persoalan justru instabilitas politik terjadi lalu ada desakan untuk beberapa daerah keluar dari Republik Indonesia yang kuat sehingga pemerintah pusat mengembalikan menjadi sentralisasi yakni ketika tahun 57 penerapan demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno pasca Soekarno jatuh yakni Soeharto naik undang-undang 5 tahun 74 juga menjalankan desentralisasi dengan sifatnya terbatas justru ada penyeragaman pemerintahan desa di unit terendah dan sebagainya jadi ini seperti pendulung aja bagaimana antara relasi pusat dan daerah ini pada titik keseimbangan yang mana yang ingin dicari nah pasca reformasi 1998 ada terjadi perubahan yang sangat dramatis dimana adanya Big Bang desentralisasi istilah yang diistilahkan oleh Hochman dan Kaiser disitu banyak sekali desakan dari daerah untuk meminta ruang politik yang lebih atau kewenangan yang lebih dibanding pemerintah pusat akhirnya desentralisasi dijalankan dan desakan masyarakat daerah ini tertuang dalam salah satu satu dari enam tuntutan reformasi ketika itu Big Bang desentralisasi ataupun desentralisasi ini juga dilaksanakan akhirnya merupakan konsekuensi dari keinginan untuk mesejadrakan masyarakat di daerah juga atas dorongan ataupun desakan daripada banyak sekali lembaga internasional yang tertuang dalam Washington Konsensus termasuk dengan IMF dan sebagainya jadi ini ada sebuah keniskayaan tetapi berbeda derajatnya desentralisasi dengan desentralisasi asimetris tadi sudah dijelaskan beberapa narasumber nah otonomi khusus merupakan salah satu pengejauhan tahan daripada desentralisasi asimetris yakni bukan hanya menyerahkan kewenangan dalam tanda kutip normal term atau dalam artian normal tapi juga menyerahkan kewenangan yang diikuti dengan pemberian kekuasaan dalam rangka melindungi negara di beberapa daerah akhirnya desentralisasi asimetris ini adalah mendapatkan hal yang lebih dibanding daerah-daerah yang lain apakah ini lazim atau tidak di dalam praktek di banyak negara desentralisasi asimetris adalah hal yang sangat lazim dilakukan di banyak negara kubek misalnya di kanada lalu tadi prok sayo cerita tentang bagaimana mindanau yang mana mayoritas etnik dan mayoritas agamanya adalah muslim hidup di philippine yang mayoritas kristen itu juga menyerahkan desentralisasi asimetris begitu juga dengan misalnya di hongkong sebagai salah satu daerah khususnya republik rakyat tiongkok tapi ada berbagai macam motif penyebab desentralisasi itu bisa karena faktor sosial kultural seperti yang terjadi di kubek dan di mindanau bisa disebabkan karena faktor politik seperti kejadian misalnya di tiongkok tadi nah di indonesia desentralisasi asimetris juga disebabkan seperti itu outsus hadir karena berbagai macam motif bisa karena tadi ada kesenjangan ekonomi seperti di aceh lalu misalnya karena perbedaan ras etnis dan sebagainya di papua atau desakan politik misalnya seperti ada kondisi struktur politik lokal yang harus dihargai seperti yang ada di Provinsi Yogyakarta akhirnya memang negara mengakomodir itu sesuai dengan pasal 18B undang-undang 1945 yang memberi ruang pemerintah daerah bersifat khusus atau istimewa lalu bagaimana mendefinisikan daripada desentralisasi asimetris otonomi khusus dalam kebijakan pemerintahan daerah setidaknya ada tiga hal yang bisa terepresentasikan dari aspek politik nah disini ada gambar sebelah kanan bawah itu adalah gambar salah satu ciri mengapa Yogyakarta itu gubernur tidak dipilih ataupun gubernur dan wakil gubernur tidak dipilih melalui mekanisme demokrasi langsung tapi itu adalah pengakuan negara recognize legitimize terhadap nilai aspek politik lokal yang ada di Yogyakarta nah akubarisi terhadap kekuatan politik lokal juga terlihat pada misalnya mekanisme di Aceh Aceh ada partai lokal dan partai lokal mendominasi sampai hari ini di banyak daerah di Aceh baik kabupaten kota dan provinsi itu dominasinya di partai Aceh ini bagaimana cara negara untuk mendefinisikan daripada kebijakan implementasi kebijakan OTSUS ini beberapa cara di administratif juga seperti itu pada kasus Aceh mereka bisa untuk membuat organisasi perangkat daerah yang tidak dimiliki daerah lain dan badan reintegrasi Aceh Baitumol Aceh lalu Khotibul Wali dan sebagainya nama-namanya dinas pendidikan dakyah dinas syariat islam dan mereka memiliki kanun dan sebagainya jadi secara administratif mereka sangat fleksibel untuk membuat struktur organisasi dan juga nama nomenklatur juga bisa ini seperti dilihat kiri bawah itu adalah lambang atau logo daripada majelis rakyat pakua dengan menggunakan bahasa inggris land culture and heart jadi ini luar biasa bukan bahasa asli pakua tapi negara tidak mempermasalahkan mau menamakan nomenklatur bagaimana ini adalah representasi akomodasi bagaimana pemerintah pusat mengakomodir daripada aspirasi di daerah terkait OTSUS berikutnya nah keuangan ini ada gambar salah seorang yang dicari-cari sebenarnya pada hari ini dua hari belakangan tanda dua ini bukan tanda pilkada atau tanda pilpres dua ini adalah nominal dana yang harus ditransfer dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah OTSUS yang namanya dana otonomi khusus jadi dana otonomi khusus itu besarannya adalah 2% dari platform dana alokasi umum nasional dan ini menjadi semacam sudah diwajibkan berdasarkan undang-undang baik undang-undang tentang pemerintah Aceh undang-undang 11 tahun 2006 ataupun undang-undang 21 tahun 2001 tentang Papua juga dalam hal keuangan ada kewenangan fiskal yang dimiliki daerah misalnya pada kasus Aceh mereka bisa diberikan kewenangan dalam urusan pertanahan tadi sudah disinggung oleh narasumber Pak Budi nah lalu bagaimana implementasinya tadi berkaca daripada apa yang terjadi di Merauke terjadi di Papua dari Sabang sampai Merauke ini yang terjadi di Aceh seperti ini kami melakukan riset ternyata angka kemiskinan itu tidak menurun secara signifikan pada masa rezim dana otsus ini berjalan jadi pada kasus Aceh dana otsus itu dimulai pada tahun 2008 ketika kejadian tsunami di tahun 2004 bulan Desember itu meningkat pajam kemiskinan sekitar 28% dan 2032% memang menurun ketika masa ada rekonsiliasi ataupun dana BRR dan sebagainya nah di tahun 2008 angka kemiskinan di Aceh itu 23,5% dan di hari ini 2019 terakhir itu 15,32% artinya penurunan daripada angka kemiskinan itu sekitar 8,18% sejak kebijakan dana otsus terjadi tetapi dana otsus yang dikeluarkan itu 65 triliun itu dana yang sangat besar yang mungkin artinya angka daripada pengurangan itu seharusnya mungkin bisa lebih maksimal nah ini menjadi persoalan bagi Aceh karena Aceh dengan angka 15,32% meskipun sudah cukup tinggi dalam mengurangi kemiskinan cuma masih menjadi salah satu provinsi yang tertinggal 2019 adalah peringkat 6 dari seluruh provinsi yang masih terendah daripada angka kemiskinannya nah jadi efektivitas kebijakan otsus ini perlu dilihat dari dua sisi satu sisi memang dia terjadi pengurangan kemiskinan tapi sisi lain ada persoalan di belakang itu seperti kemiskinannya masih masih dalam pada posisi yang luar biasa tinggi lalu ada akar konflik yang tidak terselesaikan dan sebagainya jadi beberapa hemat kami kebijakan otsus itu sendiri masih berjalan inkosisten sebenarnya pemerintah pusat hanya menitip berangkat pelaksanaan kebijakan otsus pada dana otsus saja hanya saja masih ada beberapa urusan yang belum diserahkan secara penuh ini seperti kasus di Aceh bahwasannya kewenangan fiskal tidak diberikan secara menyeluruh misalnya pelabuhan sabang lalu tentang kewenangan pertanahan dan sebagainya nah ini menjadi persoalan ketika kebijakan ketika daerah hanya dininabobokan dengan yang namanya dana otsus lalu juga tadi hampir serupa tidak adanya roadmap perencanaan bisa dibayangkan pada kasus Aceh ketika otsus ini berjalan tahun 2008 sampai kurun waktu 2014 itu tidak ada roadmap jadi suka-suka daerah mau mendefinisikan dana otsus jadi ibaratnya sebuah treasury atau harta karun tergantung edit lokal untuk mendefinisikan mau dikemanakan anggaran ini kira-kira seperti itu akhirnya nah rencana induk pemanfaatan dana otsus baru muncul di tahun 2014 akhir jadi dalam kurun waktu 6 tahun itu pada kasus ke Aceh itu akhirnya banyak sekali kebijakan dana otsus yang dibuang sia-sia mendirikan maskapai penerbangan silauh air membeli helikopter dan sebagainya luar biasa waktu itu akhirnya pada kasus itu pembelian maskapai penerbangan menjadi kasus korupsi Gubernur Abdullah Putih akhirnya ditangkap oleh KPK nah lalu tidak maksimalnya pertanggung jawaban yang spesifik terhadap otsus kami melihat ketika ini misalnya kebijakan otsus maka harus ada mekanisme pertanggung jawaban yang lebih spesifik yang tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah non-otsus hal ini menjadi persoalan karena mekanisme ini belum diatur secara detail di dalam regulasi kita lalu birokrasi lokal berbiaya tinggi nah satu sisi ada harapan otsus ini memberikan ruang bagi daerah lebih fleksibel mendirikan daripada banyak sekali perangkat-perangkat daerah yang relevan tentunya dengan tujuan otsus mengurangi kemiskinan meningkatkan kejahatan dan sebagainya dalam faktanya justru menyebabkan bagaimana pemerintah daerah-daerah otsus ini mengakomodir kepentingan elit lokal akhirnya melahirkan birokrasi lokal berbiaya tinggi nah ini beberapa temuan riset kami yang di tahun 2009 ketika itu kami melakukan ini ini adalah gambar di provinsi Aceh tadi ada gambar di provinsi Papua sebelah kiri itu adalah salah satu yang namanya istana wali nangro jadi di Aceh itu ada namanya gubernur tapi dalam rangkat kedaerahan ataupun pengakuan negara terhadap aspek politik lokal ada wali nangro nah wali nangro ini merupakan wujud daripada salah satu edit lokal diakui anda bisa bayangkan mereka bisa mendirikan sebuah miniatur istana negara sebenarnya itu gambar istana negara itu istana wali nangro dengan anggaran yang fantastis tiap tahunnya dan pembangunan ini kira-kira dimakan triliun jadi kalau ke Aceh agak daerah keluar kota ini ada namanya istana wali nangro seperti istana presiden mereka buat sebelah kanan bawah itu adalah salah satu gambar flyover kalau dari airport Aceh ke kota bandar Aceh itu akan melewati jalan ini persoalannya flyover itu tidak akan pernah terselesaikan sampai kapanpun kenapa? karena di ujung jalan sana ada rumah daripada penduduk jadi anda bisa bayangkan bangun flyover tapi tidak diselesaikan ada rumah penduduk di sebelahnya ini logika perencanaannya kemana dalam membelanjakan infrastruktur jadi ini proyek-proyek mega proyek seperti ini banyak terlihat pada daerah-daerah OTSUS pada kontes ini misalnya Aceh lalu juga ada birokrasi lokal berbiaya tinggi yang saya singgung ini ada badan reintegrasi Aceh ini diperbolehkan berdasarkan undang-undang OTSUS tapi menariknya dalam riset kami yang kami lakukan bersama disini ada prop Yulian Diri dan kawan-kawan ternyata organisasi-organisasi ini tidak memiliki aturan regulasi yang jelas atau pengaturan jelas badan reintegrasi Aceh ini tidak jelas rekrutmennya bagaimana periode jabatan kepalanya bagaimana bagaimana lalu mekanisme pergantiannya dan sebagainya ini dibiarkan jadi banyak organisasi baru bentukan di perangkat daerah itu adalah mengakomodir sebenarnya kombatan lokal artinya elit-elit dalam tanda kutip gam dulu yang turun berperang akhirnya diakomodasi melalui lembaga-lembaga seperti ini dan mereka dibiayai dengan biaya mendapatkan insetif yang cukup tinggi lalu pada kasus Aceh ternyata belanja-belanja birokrasi seperti ini menyedot anggaran pemerintah yang cukup signifikan terakhir itu 2018 itu 2,2 triliun hanya untuk belanja pegawai ini cukup tinggi karena dari secara persentase di mana Aceh itu mendapatkan dana secara umum sekitar 16 triliun di mana osus itu 8 triliun jadi dari 16 triliun anggaran pemerintah APBA anggaran pemerintah belanja Aceh 2 triliun atau sekitar 12,5 persennya habis untuk belanja pegawai saja nah ini tentu akhirnya menjadi persoalan ketika bagaimana akhirnya masa depan atau kuofadis daripada kebijakan osus ada beberapa aspek mungkin yang perlu diperkuat dan diperbaiki pertama adalah dibutuhkan kodifikasi hukum menurut kami secara khusus mengenai pengaturan pengawasan dan tanggung jawaban terhadap daerah yang menerima osus karena kita tidak bisa menyamakan antara daerah non-otsus dengan daerah osus nah hal ini yang kiranya luput dijalankan akhirnya daerah menganggap osus ini sebagai harta rampasan dan menjalankan sesuka hati nah pemerintah pusat perlu konsisten menjalankan kebijakan osus dalam hal penyerahan kewenangan pemerintah pusat harus menjalankan dan secara penuh mendukung kebijakan osus sendiri misalnya tadi ada urusan kewenangan pertanahan di Aceh yang belum kelar harus diselesaikan secara maksimal agar daerah tidak tergantung daripada kucuran dana osus saja jadi berikan mereka kewenangan dan batasi mereka untuk tergantung dalam menerima uang nah selain itu pemerintah pusat seharusnya meminggirkan aspek kepentingan politik dalam rangka meminta pertanggung jawaban daerah penerima osus dari beberapa wawancara yang kami lakukan mengapa misalnya lembaga seperti BPK BPKP ataupun lembaga penuh hukum jarang melakukan tindakan pelanggaran terkait penyalahgunaan kewenangan atau kebijakan osus karena salah satunya mereka menganggap ini adalah aspirasi ataupun kepentingan politik lokal sehingga pemerintah pusat tidak mau ikut campur biar diselesaikan saja di daerah gitu nah selain pemerintah pusat pemerintah daerah juga harus berbenah bahwasanya kebijakan osus ini hanya 20 tahun dan tidak ada jaminan untuk melakukan mendapatkan lagi nah sehingga seharusnya dalam penyelenggaraan kebijakan harus berbasiskan kebutuhan perencanaan yang lebih detail nah jalankan perencanaan itu misalnya kalau daerah non-opso ada rpgmd kalau ini ada rencana induk pemanfaatan jalankan itu dengan maksimal dan jangan terfokus untuk membelajarkan kepada hal-hal yang sifatnya infrastruktur saja tapi fokuskan kepada kesejahteraan secara langsung karena infrastruktur ya tendensinya adalah tingginya praktik koruptif nah pemerintah daerah harus berhati-hati itu lalu perlu dibangun komitmen bersama antar pemerintah bersama masyarakat dalam mengawal pelaksanaan kebijakan ini juga masyarakat harus lebih cerdas tadi menarik presentasi ternyata daerah-daerah yang sifatnya plural demokrafinya di Papua lebih berhasil dalam menanggulangi kemiskinan dibanding daerah-daerah Papua yang dimana diisi etnis etnis lokal mayoritas nah ini menarik bagaimana mengkombinasikan artinya peran serta masyarakat dibutuhkan dalam mengawal pelaksanaan dan terakhir dibutuhkan kebijakan yang antisipatif bagi daerah karena hari ini undang-undang omnibus law tentang cipta lapangan kerja yang baru disahkan beberapa hari lalu melalui mekanisme yang namanya mikrofoat dimatikan oleh ketua DPR justru menyebabkan daerah gak dapat apa-apa jadi daerah ini tadi ada penekanan dari narasumber ketika ada undang-undang pusat yang mengeluarkan seperti ini mereka harus ikut dulu aturan daripada bagaimana undang-undang sifatnya sektoral bayangkan dalam beberapa pausul pasal undang-undang cipta lapangan kerja itu ada beberapa kewenangan daerah yang pada akhirnya ditarik kembali kepada pemerintah pusat misalnya dalam pemberian izin usaha di daerah tata ruang desa lalu juga penentuan wilayah pesisir pulau-pulau kecil dan sebagainya ini perlu berhati-hati bagi seluruh daerah baik OTSUS dan non-OTSUS bagi OTSUS ketika ini tidak bisa dikelola pemerintah dengan baik artinya pemerintah pusat jangan-jangan riak-riak konflik akan terus dipelihara sehingga sebenarnya konflik sendiri tidak terselesaikan melalui mekanisme kebijakan dana OTSUS nah jadi daerah harus lebih siap dan mendefinisikan jangan terlalu bergantung kepada yang namanya dana OTSUS ke depannya itu saja mungkin tambahan dari saya presentasi terlebih kurang saya mohon maaf wabila topik war hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada moderator wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pak suara papa masih keadaan oh iya baik terima kasih pak Isan yang telah menyampaikan materi ketiga ya terutama penekanannya ke Aceh jadi menarik tadi ya potret gambaran sebetulnya ketidakmampuan dan kegalauan dari Aceh sendiri ketika mempunyai uang itu mau mau seperti apa sampai dia membangun replika jembatan layang gitu ya kayaknya itu replika jembatan layang nah kemudian juga banyak hal-hal yang tidak substantif yang dilakukan mungkin hal yang sama juga terjadi juga di Papua di daerah-daerah yang lain ya di Papua terutama nah tapi dari ketiga narasumber tadi sepertinya tidak ada apa ya perbedaan kesepakatan jadi memang gak tahu juga ini masih malu-malu mungkin ya bahwa otonomi khusus ini memang harus ada terus gitu ya tidak ada sampai ke tesis ini misalnya Papua ya terserah dia gitu ya mau seperti apa kita belum belum mencoba opsi-opsi lain untuk Papua gitu ya Aceh juga seperti itu tapi memang masih malu-malu mungkin mungkin malu-malu nanti ada penanyaan dari pertanyaan dari peserta yang bisa kita diskusikan bersama baik kawan-kawan mahasiswa Bapak Ibu juga bisa kita berikan kesempatan untuk bertanya dua orang atau tiga orang untuk sesi pertama ini karena Prof Chayo tadi sama Pak Budi katanya memang gak ada selalu Jumat di DKI ya kesempatan bagi kita memang sampai jam 12 lah ya sampai jam 12 bisa kita diskusikan izin Prof izin Pak Budi ya kalau misalnya dikater Pak Budi gak ada selalu Jumat mungkin kita bisa atau nanti pertanyaan Pak Budi silahkan kawan-kawan kalau ada responnya di kantor saya ada selan Jumat Pak siapa masih ada masih ada selan Jumat di sana ya oke baik silahkan kawan-kawan mahasiswa atau Bapak Ibu serta silahkan menggunakan reaksi apa namanya press your hand nya jika ada yang ingin bertanya ke tiga narasumber tadi silahkan tiga penanya pertama berhadiah amal ibadah sebelum Jumat pengganti sebelum Jumat silahkan ada saya gak bisa lihat semuanya ada Pak Pak Hadiputra ada lagi cuma itu ya tolong dibuka aja mic nya kalau memang kawan-kawan kesulitan untuk menekan tombol rest your hand nya oke belum ada silahkan Pak Hadi silahkan Pak terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati juga Pak Pak Narasumber dari Pak Budi tadi kemudian Pak Prof Kahyo dan Pak Iksan tadi Mungkin memampangkan waktu sebelum Selat Jumat ini Pak Karena waktu ini juga terbatas Sedikit saja yang ingin kami Pertanyakan Sebetulnya Apa hal mendasar Dari permasalahan Pemasalahan otomik khusus ini Karena dari paparan Peran arah sumber tadi Dari hasil penelitian juga Menunjukkan bahwa Kecenderungannya Masih dinilai gagal Walaupun sudah ada progres yang Menunjukkan Ada tanda-tanda keberhasilan juga Segi pelaksana Tentu kecenderungan akan Klaim ada keberhasilan Kemudian dari Peneliti Juga menunjukkan angka-angka sendiri Ada tren Yang dilematis Naik turun Nah akhirnya tentu ini kita melihat secara umum Belum Belum menemukan format yang Apakah formatnya yang belum tepat Atau pelaksanaannya Di aplikasinya yang belum tepat Dan ternyata ini juga menjawab Walaupun Kita bukan peneliti Ini juga menjawab bahwa Angkaran saja juga tidak cukup Untuk menyelesaikan sebuah masalah Sama halnya dalam konteks kecil Mungkin di anak-anak Di keluarga misalnya Apakah bisa kita menyelesaikan Masalah anak ini hanya dengan Memberikan uang Ketika dia memang Dia sendiri memang tidak siap juga Untuk mengelola uang ini Mungkin apakah Sehingga melahirkan permasalahan baru Yaitunya penyalahgunaan Kerenangan Nah kira-kira Apa Solusi-solusi Kebijakan yang lebih tepat Dalam Aplikasi Pemerataan Pembangunan di Indonesia ini Karena hari ini kita fokus kepada Khusus sebetulnya kan Untuk menjemput daerah-daerah Atau wilayah-wilayah yang Dipandang Tidak memperoleh Porsi yang sama Dalam kembangun Nah apakah kita juga Hanya melihat Pembangunan ini Dari segi fisik saja Apakah kita hanya melihat Bahwa daerah itu Dikatakan sudah maju Kalau fisiknya sudah Kerasaranannya sudah lengkap Dan sudah banyak gedung-gedung Apakah hanya di teori modernisasi saja Yang kita jadikan Sebagai indikator kemajuannya Sedangkan dalam satu sisi Daya-daya tersebut Memiliki sumber daya alam Yang luar biasa Nah apakah disini Juga ada indikasi Seperti ada Pemeliharaan Bukan pembiaran Tapi pemeliharaan Terolah Ya mohon maaf Apakah ini bahasanya Politik atau bagaimana Kita juga sering dengar Orang Papua bilang Indonesia merasa Memiliki Papua Tapi Papua Tidak merasa memiliki Indonesia Nah ini kan Aspek Apa ini Sosiologisnya Yang tidak terbina Sehingga mereka tidak merasa Bahagian yang sama dengan kita Walaupun kita selalu Di doktrin NKRI itu Dari Sabang sampai Merauke Ternyata Sabangnya bermasalah Meraukenya juga bermasalah Kan Apakah ini Akan begini-begini terus Ataupun sudah ada Trend perkembangannya Nah apakah Bisa kita Ini secara awam saja Menurut pandangan kita Mahasiswa Ataupun sebagai praktisi Yang bergelut di pemerintahan daerah Hal mendasar saja Yang kita Fokuskan disana Misalnya Pembangunan Sumber daya manusia Bagaimana Papua itu digenjot Sumber daya manusia Nanti biarkanlah mereka sendiri Yang akan membangun daerah Maksimal Artinya Segala Bisa langsung saja Sudah kami tanya Ya itu Dan juga pertanyaan Yang mendasar tadi Terima kasih Pak Adi Ya terima kasih Pak Oke baik Kawan-kawan Masih ada satu lagi Ini Pak Budi Harus sholat Jumat Jadi Kalau memang masih ada Atau bisa dijawab dulu Mungkin ya Oke Baik silahkan Pak Budi dulu Ya mungkin Yang bisa menanggapi Penanya tadi Pak Adi Silahkan Pak Budi Terima kasih moderator Berespon sampaikan oleh Pak Hadi Tadi Beliau ini juga praktisi Ini Pak Hadi Di Pemda Kota Padang Pertama tadi Apa hal mendasar Permasalahan OSUS Nah Permasalahan OSUS ini Sebenarnya Terutama Papua Bicara tentang Indikator makro Capaian indikator makro Tadi Sebagaimana yang sudah Disampaikan oleh Prof. Cahyo Dan Pak Isan Itulah adanya Nah tentunya Ketika kita melihat Data-data statistik tersebut Berarti ada juga Yang harus kita cermati Faktor determinannya Faktor determinannya apa Nah Selanjutnya Tadi ini sampai dengan Pak Hadi Kebijakan yang Kebijakan yang tepat Seperti apa Nah Ini sebenarnya Kalau saya Saya sudah Menjalani Menggeluti Papua ini 8 tahun Tidak terputus Jadi Persoalan utamanya Tidak pada sisi norma Memang norma ada Tapi yang dominan itu adalah Sisi implementasi Sisi implementasi Tadi Prof. Cahyo Sudah Menuangkan di dalam Matrix Tadi sebenarnya secara Norma sudah ada Sudah ada Dari Empat akar persoalan Papua yang sudah Disampaikan secara Gambang oleh Prof. Cahyo Tadi Nah Implementasi ini Tidak hanya Dari sisi Pemberita daerah Tapi juga Pemberita pusat Nah jadi Faktor determinannya Salah satunya Di antaranya adalah Penyelenggara Baik di tingkat pusat Maupun daerah Saya mengatakan Seperti ini Ketika Aceh diberikan Kehususan untuk Mendirikan partai politik lokal Sementara di Papua Kalau kita membaca Risalah Dan apa yang menjadi Naskah akademis Pada saat penyusunan Sebenarnya yang dikendaki Itu adalah partai politik lokal Begitu Prof. Cahyo Namun demikian Ternyata setelah Dinormakan Yang kita pegang Dari sisi pemerintah Adalah norma Yang kita pegang Adalah norma Diatur pada Pasal 28 Nambung-Nambung-21 Bahwa penduduk Provinsi Papua Dapat membentuk Partai politik Di daerah Nah tata cara Pembentukannya Berdasarkan Peraturan perundangan Inilah tadi Bentrokan Atau konflik Keregulasi yang sampaikan Oleh Prof. Cahyo Dari sisi kami Pemerintah Terutama kementerian Dan negeri Tentunya tidak bisa Mengambil keputusan Untuk Mereksusinya sendiri Kita harus melibatkan Kementerian Lembaga lain Untuk Menafsirkan terhadap Partai politik Dimaksud Pada Undang-Undang 21 Di Pasal 28 Nah ini Pemaknaan Dari pemerintah pusat Bahwa partai politik Itu bukan Partai politik lokal Beda dengan Aceh Di Undang-Undang Aceh Memang jelas-jelas Dikatakan Secara letter-like Bahwa itu Partai politik lokal Sementara di Undang-Undang 21 Tidak Sehingga pemerintah pusat Memangnai Bahwa itu adalah Partai politik Yang mengacu pada Yang secara umum Atau partai politik nasional Yang mulai Yang bisa dibentuk Oleh penduduk Papua Tapi tetap Dia mengacu pada Undang-Undang Partai politik Nah ini Pemaknaan oleh pusat Nah ini Terus diperjuangkan Sejak tahun 2012 Oleh MRP Maupun DPRP Serta pemerintah provinsi Dan akhirnya Tidak ada titik temu Nah secara Secara Informal Sebenarnya kita coba Arahkan teman-teman Di Papua Jika tidak sepakat Dengan pemaknaan Pemerintah pusat Maka bisa ditempuh Judicial review Sebagaimana yang ditempuh Oleh Pak Jonas Nusi CS Serta Pak Ramses Ohe Di tahun 2008-2009 Untuk tentang Keanggotaan DPR Yang diangkat Jadi Judicial review Pasal 6 Akhirnya disepakati Bahwa itu Diputuskan oleh MK Itu adalah Anggota DPR Yang diangkat dari adat Bukan diisi oleh Partai politik Nah hal yang sama Sebenarnya sudah ditempuh Oleh teman-teman di Papua Dengan melakukan Judicial review Di pasal Terhadap pasal 28 Dan 2021 Sampai saat ini Masih belum ada Putusan dari MK Apapun itu Nanti yang diputuskan oleh MK Tentunya kita hormati Dan harus kita laksanakan Itu Komitmen dari Pemerintah pusat Demikian juga Di pasal 28 Ayat 3 Bahwa dalam hal Rekumen partai politik Wajib Meminta pertimbangan MRP Jadi ada klausul Seperti itu Namun demikian Sampai saat ini Partai politik Tidak mengindahkan Pasal tersebut Jadi artinya Untuk implementasi Nono-osus ini Tidak hanya peran pemerintah Tapi Multi-stakeholder Yang memang Harus punya komitmen Yang sama Memiliki Political Terlalu yang sama Jadi itu kira-kira Permasalah mendasarnya Kemudian juga Di samping itu Adalah Terkait dengan Kondisi lokal Keberadaan masyarakat adat Juga menjadi Salah satu Pemicu Kurang Akhir efektifnya Pelaksanaan dari Osus Kemudian juga Ketika terjadi Perselisihan Di tingkat masyarakat Ujung-ujungnya Untuk penyelesaiannya Mengadu pada Pemerintah daerah Dan ini Akan diubankan Pada APBD Sementara Secara Ketentuan Pengendaman Pengelolaan Keuangan Daerah Tidak ada Untuk mengakomodir Hal tersebut Untuk bakar batu Dan sebagainya Nah ini Saya setuju Tadi disampaikan oleh Pak Isan Procaya juga Untuk Pertama Mekanisme Pertanggungjawaban Pembaatan Dana Osus Atau Pelaksana Osus Harus ada Dia punya Acuan sendiri Untuk mengakomodir Karifan lokal Dan kondisi setempat Karena Namanya Darah Otonomi Khusus Tentunya Tidak bisa Seragam Perlakuannya Dengan Daerah Otonomi Lainnya Yang ada Di Indonesia Kemudian Hal yang Mendasar Saya sepakat Pak Hadi Itu adalah Pengguna Sumber Daya Manusia Oleh karena Itu Yang kami Genjok Dan hal ini Sesuai Dengan Visi Presiden Kita Pak Jokowi Untuk menciptakan SDM Unggul Untuk kita ketahui Bersama Bahwa Prof. Cahyo Tahu persis Di saat Bersamaan Di Papua Itu terjadi Dua Sampai Tiga Peradaban Di saat Bersamaan Contohnya Apa Di Beberapa Wilayah Trisolir Di Papua Itu tidak Pernah Masyarakatnya Menggunakan Gadget Nokia Pisang Yang Nokia Yang Awal-awal Itu Tiba-tiba Masuk Teknologi Akhirnya Masyarakat Langsung Menggunakan Android Nah Ini Menyebabkan Tradinya Sok Culture Ini Loncatan Peradaban Jadi Ketika SDM Tidak Siap Menghadapi Arus Globalisasi Maka Ini Akan Menyebabkan Efek Dominonya Muncul Jadi Hal-hal Ini Makanya Menjadi Kata Kunci Itu Adalah Disamping Akar Masalah Sudah Diteliti Pembangunan Sumber Daya Menusia Menjadi Kata Kunci Untuk Menangani Daerah Terutama Daerah Papua Mungkin Itu Respon Dari Kami Pak Moderator Disamping Itu Juga Perlu Adanya Penguatan BINWAS Nah Penguatan Pembinaan Dan Pengawasan Tidak Bisa Efektif Jika Penegakan Hukum Tidak Dilaksanakan Secara Tegak Lurus Nah Jadi Penegakan Hukum Juga Menjadi Kata Kunci Teman-teman BPK Sudah Melakukan Beberapa Kali Pemeriksaan Dan Sudah Ada Di dalam LHP Jelas Sekali Namun Bagaimana Tindak Lanjutnya Ini Tentunya Menjadi Peran Dari Teman-teman Di Aparat Penegak Hukum Nah Jadi Tadi Kembali Sebagaimana Saya Sampaikan Di Awal Butuh Komitmen Semua Pihak Tidak Hanya Pemerintah Termasuk Aparat Penegak Hukum Juga Kemudian Masyarakat Juga Civil Society Termasuk Akademisi Terutama Di Papua Dan Pemua Barat Kami Tentunya Mencap Terima Kasih Pak Isan Tadi Prof Cahyo Apa yang Disampak Pertanyaan Tadi Bisa Perkaya Referensi Kami Untuk Kita Perbaiki Menangani Daerah Orsus Yang ada Di Indonesia Demikian Pak Moderator Terima kasih Pak Budi Silakan Prof Cahyo Menengkapi Pak Pertanyaan Mungkin Ini Pak Ditampung Dulu Mungkin Ada yang Oh iya Yang mau Bertanya Kantor Beliau Ada Soleh Jumat Mungkin Bisa Berkesempatan Untuk Soleh Jumat Oke Ada lagi Kawan-kawan Yang Lain Yang Mau Bertanya Silakan Menggunakan Menu Raise Your Hand Jadi Saya Bisa Memberikan Kesempatan Untuk Kawan-kawan Yang Ingin Bertanya Ada Tadi Ada Kayaknya Monica Bisa Pantau Siapa Yang Bertanya Oke Siap Aksanu Zikri Silakan Aksanu Zikri Nyalakan Saja Mic Terima kasih Terima kasih Banyak Pak Henry Sebagai Moderator Saya ingin Bertanya Kepada Kepada Materi Yaitu Permasalahan Papua Yaitu Apakah Pembangunan Yang telah Dilaksanakan Di Papua Itu Telah Tepat Sasaran Seperti Program Waktu Presiden Presiden Jokowi Waktu Pertama Kali Menjabat Yaitu Tol Laut Dan Tol Sekarang Tol Langit Serangkan Berita yang Terjadi Bahwa Terjadi Kemiskinan Di Anak-anak Di Suku Asmat Apakah Pembangunannya Itu Sudah Tempat Sasaran Atau Hanya Berfokus Pada Infrastruktur Saja Dan Itu Di Aceh Mungkin Apakah Dana Yang Digelontorkan Itu Terlalu Besar Dan Organisasinya Itu Terlalu Banyak Sehingga Mungkin Karena Terlalu Banyak Peraturannya Terlalu Banyak Yang Diberikan Keluasaan Menjadikan Aceh Itu Seperti Mendapatkan Mendapatkan Anak emas Seperti Dia itu Tidak Memberikan Impact Akibat Yang Benar-benar Tercapai Pada Rakyatnya Bagaimana Solusi Dari Dua Permasalahan Tersebut Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya itu tadi Asanus Sikri Untuk ketiga Penanya Tiga narasumber Masih ada lagi Satu Kesempatan lagi Sebelum kita Tutup ya Ini jam 12 Kayaknya Sudah Harus Berakhir Kegiatan Kita ini Masih ada lagi Kawan-kawan Pasiswa Silahkan Monika Dipantau Kalau ada Yang bertanya Dan Menggunakan Menu Reaksi Raise your hand Tidak ada Pak Saya siap Dulu aja Biar waktunya Tidak ini Iya Siap Ijin Menjawab Pak Terima kasih Atas pertanyaannya Mungkin dari Yang terakhir Dari Asanus Asanus Saya kira Sekalian Pertama Dan kedua Saya ajab Kalian Kalau Asanus Dibilang Berhasil Ada Keberhasilannya Kita Sebagai Skolor Intelektual Harus Objektif Menilai Disamping Banyak Kegagalan Ada Sedikit Keberhasilan Boleh Enggak Begitu Misalnya Jalan-jalan Jalan Trans Papua Jalan tanah Terkonektivitas Sepanjang 4000 Kilometer Manukwari Dari Sorong Kemudian Sampai ke Merauke Itu Jalan tanah Tapi Belum di Aspal Yang di Aspal Saya kira Mungkin hanya 20% Kurang Gak ada Kemudian Bandara Itu bagus-bagus Bandara sekarang Di masa Pak Jokowi Bandara Rumah sakit Itu bagus-bagus Sekolah Tapi Banyak sekolah Dibangun Tidak ada gurunya Banyak Buskesemas Tingkat 2 Di tingkat Distrik Kecamatan Di sana Namanya Distrik Tapi Tidak ada Dokter Dan Tidak ada Ubat Jadi Saya ingat Apa yang dikatikan Ali Murtopo Majen Ali Murtopo Datang pada waktu PEPRA Tahun 1969 Dia bilang begini Hai orang Papua Tanah Papua itu Bagian dari NKRI Kalau kamu mau bikin negara Pergilah ke bulan Mintalah ke Amerika Serikat Agar menyediakan tanah Di bulan Artinya Indonesia itu Hanya Pemerint Para pejabat Ya maksudnya Mainstream Mainstream Utama itu Hanya mengendaki Tanahnya Tetapi tidak mengendaki Manusianya Manusianya Oleh karena itu Kita lihat Misalnya seperti Freeport British Petroleum Dan sebagainya Sekarang itu Mive ya Merauke Integrated Food Project Saya berikan contoh Ada suatu keluarga Yang bernama keluarga Suku Etnis Mahuse Etnis Mahuse itu Mahuse berarti Sagu Totemnya Sagu Keluarga itu Dari turun temurun Ratusan tahun Menjaga Sagu Karena Sagu Ada makanan pokok Bagi orang Suku Marit Di Kabupaten Merauke Tetapi Ketika datang Projek Mive Merauke Integrated Food And Estate Mereka merampas Mengambil Tanah Suku Mahuse Akhirnya Suku etnik Keluarga Mahuse Tidak lagi bisa Memelihara Sagu Sagunya menjadi Kelapa Sawit Yang banyak Tenaga kerjanya Orang Jawa Nah Mahuse Ini akhirnya menjadi Tukang penggali pasir Di Pantai Merauke Yang lagi Mengakibatkan Abrasi Kalau dulu Orang Papua Orang Marit Menjaga lingkungan Ratusan tahun Dari turun temurun Menjaga kebun Sagunya Sekarang itu Mahuse menjadi Penggali pasir Yang menyebabkan Abrasi Artinya ini ada Suatu masalah Ada suatu masalah Bahwa Betul ada Lompatan kebudayaan Tetapi pembangunan Di Papua Itu pembangunan Yang eksploitatif Ya memang Banyak pembangunan Itu maju ya Orang Papua Banyak bersekolah Banyak beasiswa Banyak bersekolah Di luar Jawa Ada di luar negeri Ada yang di Harvard Saya kira itu Suatu kemajuan Tetapi itu Belum sampai ke bawah Situasinya Apa namanya Saya kira Keberhasilan Tetap ada Dalam pendidikan Tetapi lapisan Terdidik dan Terpelajar ini Belum bisa tertampung Misalnya di dalam Lapangan kerja Karena sektor Kenaga kerja Masih bergantung pada Apa Bapak Ibu PNS Sehingga Mereka minta Agar 60 persen Atau 80 persen PNS itu Dari orang asli Papua Kemarin di Kerom itu Kerom itu Sama Merauke Transmigran Jawa itu 70 persen Ketika jatah PNS kurang dari 50 persen Gedungnya dibakar Juga di kabupaten MAPI Dan di tempat-tempat lain Dan tidak ada Industri Industri itu ya Industri pertambangan Liar Industri pertambangan Liar itu Kelapa Sawi itu Banyak Merampas Adat masyarakat Papua Freeport Anda ketahui Freeport itu Banyak Menggusur Bapak Ibu Kalian ketahui Tanah masyarakat Adat Amungmi Kita tidak mengendaki Pembangunan yang eksploitatif Dan pembangunan yang kapitalistik Berbasis pada pertumbuhan Tetapi Pembangunan yang berbasis Pada masyarakat adat Melindungi dan Melisarikan Nilai kultural Identitas orang asli Papua Maka Saya Maaf tadi kurang sepakat Masyarakat adat itu Merupakan suatu masalah Mereka adalah subyek Dan pemilik Otonomi khusus Itu adalah masyarakat adat Papua Untuk apa ada Otonomi khusus Kalau jalan Trans Papua itu Hanya digunakan oleh Pedagang dari Buton Atau Trans Migran Jawa Papua itu Otonomi khusus itu Untuk melindungi Hakak dasar Orang asli Papua Bukan hak dasar Orang Buton Orang Jawa Orang Jujus Orang Batak Orang Tora Tetapi Memang tanah Papua itu Terbuka Artinya bahwa Kedatangan saudara-saudara pendatang itu Untuk berinteraksi Untuk sama-sama Menguntungkan Oleh karena itu Saya kira ke depan itu Pertama Pembangunan sumber daya manusia Itu harus bagus Kehadiran NKRI di Papua Itu tidak boleh Hanya tindakan represif Kehadiran tentara Dan polisi Tetapi pada guru Pada dokter Pada perawat Kita membutuhkan Ribuan orang dokter Guru dan perawat Untuk ke Papua Bukan tentara Dan polisi Yang pertama Yang kedua Osus itu Tidak akan berhasil Kalau tidak ditempatkan Dalam konteks Resolusi konflik Tidak ada pembangunan Tanpa perdamaian Tidak ada Artinya Otonomikus itu Kita harus melihat Dalam konteks yang lebih luas Tidak hanya sekedar Administratif pemerintahan Tapi dia bagian dari Obat Untuk menyembuhkan Luka orang Papua Ini yang dipahami Filosofisnya Kalau pemerintah Tidak bisa memahami Nilai filosofisnya Untuk apa ada Osus ketika Orang-orang Papua Dibantai Dibilih Dan lain-lain Jika mereka Konflik Kurusuan rasial Dan lain-lain Artinya Artinya Bahwa Konflik harus diselesaikan dulu Untuk menyesalkan konflik Ada tiga Pertama Adalah dengan Komitmen politik Melalui perundingan dialog Antara Pemerintah dengan Gerakan separatis Seperti yang di Aceh Atau yang kedua Dengan transformasi konflik Pada waktu Gustur Yaitu dengan Mengibarkan Bendera bintang kecora Berkibar Lebih rendah Dari merah putih Dengan Membiarkan Lagu Hai Tanahku Papua Dinyanyikan Dengan membiarkan Masyarakat adat Papua Dilindungi hak dasar Gustur memberikan Simbol Lagu dan bendera Itu adalah Melalui transformasi konflik Tanpa melalui perundingan Atau yang ketiga Saya kira Melalui operasi militer Saya kira ini bukan Opsi yang terbaik Bukan opsi yang baik Kita tidak ingin meniru Konflik pada masa lalu Kita punya masalah Kita punya sejarah Konflik berdarah-darah PRRI di Padang Permista Kita tidak boleh mengulangi itu Mereka ada bagian dari bangsa Indonesia Orang Minang Orang Manado Orang Ambon Orang Papua Itu sudah saudara kita Mereka ada bagian dari Anak bangsa Oleh karena itu Kalau ada masalah Endaknya diselesaikan Melalui dialog Saya kira Otonomi khusus Haru diletarkan Haru dihasilkan Melalui dialog Antara Jakarta dan Papua Mungkin itu Bapak Ibu sekalian Dan adik-adik Semoga bermanfaat Terima kasih Kalau ada salah Saya minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Prof Silahkan Pak Iksan Saya kira sudah Dijawab oleh Kedua pemateri yang Ini Tambahan saja sedikit Bahwa Memang pendekatan dialog Itu sangat penting Dalam Melaksanakan Kebijakan onsus ini Lebih komprehensif Cuma ada Tretmen yang berbeda Ada kolaborasi Kesiapan pemerintahan daerah SDM Dan juga Ketegasan dari Pemerintah pusat Bersama Pengambil kebijakan lain Juga tadi menarik Misalnya Bagaimana Pendegak hukum Agar lebih maksimal Ini jadi tantangan juga Jadi jangan ambil Tebang pilih Saya ingat betul Bagaimana Pendegak hukum Seperti anggota KPK itu Sampai Digebukin Oleh timnya Daripada Gubernur Papua Ketika mau menangkap Indikasi Waktu itu Dugaan Di Hotel Borobudur Beberapa tahun lalu Jadi ya Mengedepankan Asponegak hukum Juga penting Jadi ini masih menjadi PR besar bersama Tentunya bagi daerah Osus Dan bagi daerah Otonomi Yang biasa juga Menjadi tantangan Bagaimana uang Bukan satu-satunya Solusi Dalam menyelesaikan Persoalan Itu saja Baik Terima kasih banyak Pak Budi Pak Prof Cahil Dan Pak Iksan Terima kasih Moderator Jadi Tadi Merespon yang sampaikan oleh Adik kita Asanus Sikri Bahwa Yang Kejadian di Asmat Itu memang Tenaga medis Sebenarnya Berdasarkan hasilnya cukup Hanya saja Pendekatan Penanganan kesehatan Selama ini Lebih cenderung pada Represif Jadi Lebih cenderung pada Pengobatan Setelah sakit Nah Upaya-upaya Preventif Kurang maksimal Kurang optimal Nah ini Yang terus harus Didorong Seperti daerah Diasmat Upaya-upaya Preventif Terhadap Pendanganan sakit Nah kemudian Tadi sedikit Klanifikasi Prof Jadi Intinya Tadi belum clear Bahwa Saya tidak menyalahkan Masyarakat adat Menjadi sumber masalah Hanya saja Saya ingin menceritakan Satu kasus Pada saat saya diskusi Dengan salah seorang Kepala Bidang Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Pada saat dia Menyusun desertasi Dia mendampingi Satu kelompok Masyarakat Di desa Di Jawa Tengah Untuk merubah Cara pandang Karakter dan mindset Masyarakat Itu beliau Mengubah itu Selama dua tahun Berturut-turut Itu di Jawa Tengah Nah sementara Untuk di Papua Kita bisa Prof Sangat pahamlah Kondisi di sana Seperti apa Jadi itu yang saya maksudkan Jadi kita juga Lewat pembangunan Sumber daya manusia Tidak hanya bicara Tentang pendidikan formal Tapi pendidikan informal Dan non formal Menjadi penting Untuk membentuk karakter Dan merubah Kebiasaan Serta mindset masyarakat Sehingga Pembangunan yang di Papua Tidak hanya eksploitatif Dia Tapi juga Lebih humanis Sesuai dengan Kekutuan masyarakat Setempat Demikian Saya juga mohon maaf Apabila ada yang kurang berkenan Intinya kita terus bekerja Untuk Keyakinkan berbagai pihak Karena tidak hanya Saja menjadi Kewenangan Kemendagri Ada kewenangan pihak lain juga Ini Pihak kita bersama Prof Prof Cahyo Terima kasih Pak Berdator Siap Oke Pak Budi Baik Kawan-kawan semuanya Bapak dan Ibu sekalian Karena Waktu juga ya Yang Terbatas ya Karena memang Dimulainya juga Jam setengah sepuluh Terlambat tadi Jadi mohon izin Kami tidak membuka Lagi Ruang untuk Diskusi Tanya jawab Sebelum kita tutup Diskusi ini Mungkin ada baiknya Saya minta Closing statement Sedikit dulu Mungkin dari Prof Cahyo dulu Silahkan Prof Satu menit Untuk closing statement Seperti apa nih Refleksi Implementasi Solusi Dan kedepannya Harapannya seperti apa Silahkan Prof Ya Terima kasih Pak Saya kira sudah Terima kasih Saya kira satu menit saja Bahwa Otonomi khusus adalah Atau Otonomi adalah Salah satu Cara Internal Safe Determination Jadi saya kira Kita harus mendorong Agar Otonomi khusus itu Menjadi Safe rule yang sesungguhnya Sehingga bisa Menisikan konflik Papua Itu saya kira Solusinya Baik Terima kasih Prof Pak Budi Minta closing statementnya juga Satu menit saja Pak Pak Budi Arwan Ya Terima kasih Jadi intinya Kita ingin Daerah OSUS itu Tetap bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia Oleh karena itu Tentunya Peran dari akademisi Adik-adik mahasiswa Juga dalam Merawat kebinekaan Supaya Tetap utuh Dalam satu kesatuan Kita ini juga menjadi Peran yang kita harapkan Bisa lebih optimal ke depan Terima kasih Terima kasih Pak Budi Pak Ishan Closing statementnya Pak Ishan Satu menit Maksimal Pusat adalah wakil daerah Dan daerah merupakan Representasi pusat Maka Menyimak kata Supomo Dalam sidang BPUKI Bahwasanya pemerintah daerah Pemerintah harus Mengedepakannya Namanya permusyawaratan Mantap Baik Terima kasih Sekali lagi Kami ucapkan pada Pak Budi Arwan Dan Prof. Cahyo Serta Pak Ishan Kabullah Yang telah bersedia Kami undang Untuk memenuhi Acara jurus Kuliah BUM Jurusan administrasi publik Mudah-mudahan Menjadi Amal ibadah Dan Bisa dibalas Oleh Allah Mungkin itu saja Dari kami Mohon maaf Kalau ada Kesalahan Dalam memandu Diskusi ini Terima kasih Sekali lagi Untuk jurusan Administrasi publik Untuk Danasumber Untuk kawan-kawan Panitia Dan untuk Peserta Webinar Saya Serahkan kembali Kepada MC Silahkan Ibu MC Baik Terima kasih Kepada Bapak-Bapak Yang telah menjadi Nalsumber Pada hari ini Dengan berakhirnya Diskusi Dan tanya jawab Tadi Maka berakhir Pulahlah acara kita Pada siang hari ini Saya sebagai Pembawa acara Mohon maaf Atas Atas Kesalahan Saya akhiri Dengan Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih siap maaf ya kalau ada salah-salah siap siap salam buat Gidi siap siap Pak Isan Assalamualaikum makasih hari ini makasih ya ijin ya terima kasih Pak Budi kawan-kawan mahasiswa terima kasih banyak terima kasih tim seni keren banget Pak Haka dan tim nih luar biasa kita masih ada kita sesi tanggal 22 lagi ya Pak Haka ya ya betul Bu tanggal 22 ada lagi sesi selanjutnya agak berat juga itu baru awal kuliah saya rasa saya dan teman-teman di jurusan apresiasi banget dengan kegiatan hari ini ya akan ada seri berikutnya yang lebih ibu kekecilan gak denger dekatkan lagi sedikit Mbak suaranya kekecilan iya siap-siap Monik dan teman-teman ini udah keren banget ya mudah-mudahan nanti kita next siapa berkat kawan-kawan panitia Mbak next kita akan prepare lebih baik lagi dengan tema lebih lain lagi ya yang lebih ini lagi ya berharap mungkin kamis 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 ya Mbak ya kamis aja kawan-kawan mahasiswa sertifikatnya nanti jam 4 ya karena petugasnya masih UTS jadi mohon terlambat upload bahannya juga maaf terlambat karena petugasnya ada sebagian dari kami yang UTS juga jadi mohon maaf terlambat ini udah gak di record masih di live streaming nih ya oh iya ya rapat juga malah live stream